Intro Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar RGI Pengurus Daerah Maluku Hari ini kita akan mulai melakukan acara webinar Yang mana susunan acara pada hari ini Antara lain pembukaan Kemudian ada sambutan Ketua Pengurus Daerah RGI Maluku Dr. Pransina E. Slatomahina Dan berikutnya doa Selanjutnya tanpa membuang waktu Kami persilakan Ibu Ketua Pengurus Daerah RGI Maluku Untuk memberikan sambutan pada pagi ini Kepada Ibu kami persilakan Ya terima kasih Ibu Oki Ya selamat pagi Bapak Ibu peserta Kegiatan webinar RGI Maluku Senang sekali ya kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua Meskipun ini hanya melalui media online seperti ini Tetapi kami sangat berbangga bahwa ada teman-teman di luar Maluku Yang boleh bersama-sama dengan kami Para pegiat publikasi se-Indonesia yang boleh bersama-sama dengan kami Dari RGI Maluku Kegiatan kami di pagi hari ini adalah kegiatan kami yang pertama ya Untuk tahun ini Sebetulnya kemarin sebelum COVID-19 itu Kami sudah merencanakan untuk melaksanakan kegiatan ini Tapi karena COVID sudah terjadi sehingga kita akhirnya menunda Dan kita akhirnya memilih melalui media seperti ini Dan dibantu oleh teman-teman pengurus pusat Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Ketua RGI Pusat Mas Andri Kesemawan yang sudah membantu kami Mbak Lydia juga terima kasih ya Mbak Sudah membantu proses di pagi hari ini Dan semua teman-teman pengurus daerah yang lain Terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang sudah membantu kami Sehingga proses kegiatan kami di RGI Maluku bisa dilaksanakan di pagi hari ini Ya Bapak Ibu sekalian Kegiatan kami di pagi hari ini Kami menghadirkan tiga orang narasumber Yang pertama adalah Pak Jusnik Anamofa Beliau adalah pengurus RGI Maluku juga Dan kebetulan adalah Ketua Forum Dosen Indonesia Maluku Kemudian ada Pak Dr. Febi Polnaya Beliau juga adalah pengurus di RGI Maluku Dosen di Universitas Patimura Ambon Dan narasumber kami yang ketiga yang biasanya selalu kami langganan ya begitu ya Kami selalu meminta tolong beliau Pak Ilham Bahtiar Beliau adalah Sekretaris RGI Sulawesi Selatan Beliau bersedia untuk membantu kami dalam kegiatan di hari ini Ya Bapak Ibu kami berharap bahwa kegiatan ini dia memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian Terutama para pengelola jurnal Sehingga diharapkan bahwa jurnal-jurnal yang dikelola di masing-masing kampus itu bisa berakhir pada pencapaian nilai tertinggi Mendapatkan akreditasi di Sinta Kalau boleh ya sampai skopus ya kita Alhamdulillah Tetapi kalau tidak ya sampai pada tahapan terakreditasi Sinta 2 pun sudah sangat bersyukur Ini adalah merupakan proses pembelajaran Kami berharap bahwa semua materi yang disampaikan oleh ketiga orang narasumber kami di pagi hari ini Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan jurnal Bagi kegiatan-kegiatan publikasi kita di Indonesia Dan terkhususnya bagi teman-teman pengelola jurnal di Maluku Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini Kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan bagi semua teman-teman pengurus Kami akan memberikan sertifikat bagi semua peserta Ketika kami melihat absensi terakhir bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini Karena kami melihat dalam kurun waktu satu bulan terakhir ketika COVID ini berjalan Kelihatannya banyak pemburu-pemburu sertifikat di mana-mana Banyak teman-teman yang mendaftarkan diri Tetapi tidak mengikuti kegiatan sampai akhir Ilmu dari setiap kegiatan itu tidak didapat Tetapi teman-teman lebih mengejar sertifikat Kami tidak berharap demikian Kami berharap bahwa ada materi, ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan Persoalan sertifikat itu gampang teman-teman Kami berharap saja bahwa materi yang disampaikan oleh ketiga orang narasumber ini Bisa dipahami secara baik terutama bagi para pengelola jurnal Ya demikian Boki yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini Atas perhatian dari semua peserta kegiatan webinar RJI Maluku Saya ucapkan terima kasih Ya baik, terima kasih Ibu Ketua RJI Maluku Acara selanjutnya yaitu doa Saya langsung saja Untuk sesi doa Kami mohon Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita mungkin berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Oke baik, terima kasih selesai Kita menuju ke acara berikut yaitu penyajian materi oleh tiga narasumber Penyajian materi yang pertama akan dibawakan oleh Pak Yusuf Nikolas Anamova Beliau adalah pengurus RJI daerah Maluku Dengan ada dua materi yang akan beliau sajikan Kepada Pak Yusuf Mungkin kami memperkenalkan dulu Beliau adalah ketua Pak Yusuf Anamova SSI M-VIL Beliau adalah dosen DVK pada STIKIP Gotongroyong Maswahi Beliau juga di organisasi Beliau sebagai pengurus RJI Maluku Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Pakultas Teologi Ukim Ambon Dan S2 ada Pilsapat UGM Latar belakang beliau Untuk kesempatan kali ini Beliau akan menyajikan materi webinar RJI Maluku Dengan dua materi yaitu Kepengurusan Jurnal Elektronik Baru Menggunakan Fasilitas Rujukan Livi Dan yang kedua yaitu Pengurusan ISS Online Untuk Jurnal Elektronik Baru Kepada Bapak Penyaji atau narasumber yang pertama Kami waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Boleh dengar suara saya Ibu oke? Siap, siap Pak Apakah saya harus Saya harus screen Bapak Ibu mungkin Saya Kalau memang ini Saya sudah mengantung ini Saya bagikan aja Atau bagaimana teknisnya Ibu Ibu Ketua Ya mungkin Kalau Pak Yusuf bisa Menyampaikan Slidenya Dipersilakan Sudah ya? Oke Sudah Pak sudah terlihat Terima kasih Terima kasih Ibu Moderator Salam Hormat Salam Jumpa Semua Rekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk kita semua Dalam situasi Si 19 ini Kita Akhirnya harus berjumpa Seperti ini Tetapi ini Juga cara hidup baru Gaya baru Yang memang sudah kita lalui Beberapa saat Kemarin Tetapi sekarang Intens Dan mungkin Akan lebih intens lagi Setelah ini Saya akan Menyampaikan materi Tentang Bagaimana membuat Jurnal elektronik baru Menggunakan Fasilitas rujukan LIPI Nah Dalam Formulir Pendaftaran kemarin Saya lihat ada 48% Dari Para Apa Pendaftar Yang Menjawab Pertanyaan terakhir Apakah Baru mau Membuat jurnal elektronik Jawabannya Ya Jadi ada Sekitar 48% Peserta yang Baru mau Membuat jurnal elektronik baru Nah Pengalaman kami Di awal Januari kemarin Ada satu Kampus yang Minta Baruan Kemudian Kami pikir RJI Punya Fasilitas hosting Kebetulan Kampus itu Tidak punya Website Tidak punya Fasilitas Memadai Untuk membuat Jurnal elektronik Kami coba Menghubungi Rekan-rekan RJI Termasuk Menghubungi Pak Feby Polnaya Menghubungi Pak Ilham Akhirnya Harus menghubungi Pak Busro Dan Pak Andri Semuanya Kemudian Memberikan Arahan Merekomendasikan Pakai saja Fasilitas Rujukan LIPI Nah Akhirnya Kami Tiba Pada Rujukan LIPI Ya Rujukan LIPI Rujukan itu Rumah Rumah Jurnal Keilmuan Indonesia Itu Layanan Pengelolaan Aplikasi Penerbitan Jurnal Secara Elektronik Jurnal Tujuannya Memfasilitasi Pengelola Jurnal Yang Memerlukan Infrastruktur Server Dan Aplikasi Pengelolaan Penerbitan Jurnal Nah Rujukan Menggunakan OJS 3 Sasarannya Itu Ini Penting Sasarannya Itu Adalah Pengguna Layanan Rujukan Itu Penerbit Jurnal Yang Mempunyai Permasalahan Terkait Infrastruktur Hosting Domain Dan Tim IT Jadi Yang Tidak Punya Semua Itu Bisa Menggunakan Fasilitas Rujukan Jadi Servernya Itu pada Rujukan LIPI Kemudian Kita Masih-masih Akan Menjadi Admin Nah Yang Pengelolaan Jurnal Sudah Baik Disarankan Menggunakan Layanan Ini Akses Pengguna Pengguna Akan Di Instalkan Aplikasi OJS Di server Rujukan Dan Diberikan Login Sebagai Administrator Saja Supaya Bisa Mengkonfigurasi Dan Mengembangkan Prosesnya Namun Tidak Diberikan Akses Ke Pengelolaan Server Karena Server Itu Milik Rujukan LIPI Konfigurasi Domain Ada Disediakan Domain Ejurnal Dot ID Nanti Ditambahkan Subdomainnya Subdomain itu Seperti Nama Kampus Kita Atau Nama Jurnal Kita Oke Bapak Ibu Nah Ini Keunggulan Rujukan Yang pertama Tergabung Dengan Jaringan Komputer Grid LIPI Untuk Paham Apa itu Grid LIPI Nanti Ada Silahkan Cari Saja Di Google Grid LIPI Itu Ada Penjelasannya Kemudian Mengupayakan Pengamanan Terhadap Jaringan Dan Aplikasi Yang Digunakan Itu Cukup Maksimal Lalu Ada Pendampingan Oleh Tim Helpdesk Yang Berpengalaman Nah Kami Sudah Apa Dipandu Oleh Tim Helpdesk Terujukan LIPI Nah Seperti Kami Mengibaratkan Membuat Jurnal Baru Ini Seperti Memasak Ya Bapak Ibu Kalau Punya Bahannya Tetapi Tidak Punya Alatnya Juga Percuma Nah Sekarang Karena Rujukan Bilang Kita Tidak Punya Alat Dan Tidak Punya Keahlian Mengolah Itu Pakailah Rujukan Yang Perlu Kita Siapkan Adalah Bahan Bahan Mentahnya Jadi Yang Disiapkan Sebelum Sebelum Berurusan Kerujukan Itu Yang Pertama Menentukan Skop Dan Cakupan Jurnal Ilmiah Nanti Kita Harus Merujuk Kepada Sarat-sarat Akreditasi Jurnal Ilmiah Online Jadi Katanya Semakin Khusus Semakin Meru Skopnya Itu Semakin Tinggi Nilainya Semakin Luas Nilainya Mungkin Semakin Rendah Jadi Bisa Dilihat Apakah Skopnya Hanya Menyakup Ilmu Alam Atau Ilmu Alam 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 Terapan Dan lain Sebagainya Lebih Khusus Lagi Lebih Khusus Lagi Lebih Khusus Lagi Terserah Bapak Ibu Lalu Yang Kedua Setelah Skop Ditentukan Kumpulkan Naskah Sesuai Skop Minimal Lima Artikel Minimal Lima Artikel Karena Itu Sarat Minimal Nah Setelah Itu Menyiapkan Nama Jurnal Setelah Itu Menyiapkan Cover Jurnal Jika Kita Ingin Menggunakan Cover Khusus Kalau Tidak Pun Mungkin Tim Rujukan Lipi Akan Menyiapkan Itu Tetapi Kami Kemarin Mengurus Jurnal Itu Kami Siapkan Cover Khusus Dan Itu Digunakan Lalu Menyiapkan Tim Pengelola Jurnal Dan Reviewer Ini Sudah Ada Sekali Disiapkan SK Dan Lain Sebagainya Lalu Menyiapkan Persyaratan Etika Publikasi Publication Ethics Statement Menyiapkan Template Artikel Menyiapkan Petunjuk-petunjuk Lainnya Yang akan Dilengkapi Saat Melakukan Konfigurasi Pengembangan Halaman E-Jurnal Jadi Itu Semua Persiapan Awal Bapak Ibu Sebelum Menghubungi Rujukan Sebab Ketika Kita Sudah Menghubungi Rujukan Kalau Persiapan Awal Ini Sudah Maksimal Kita Mungkin Bekerja Satu Minggu Dua Minggu Saja Dan Jurnal Kita Sebenarnya Siap Dipublish Nah Kalau Kita Memang Mau Pada Penerbitan Perdana Mau Mengikuti Manajemen Penerbitan Seperti Mulai Dari Submit Kemudian Review Setelah Itu Dikembalikan Diperbaiki Setelah Itu Diperiksa Lagi Baru Publish Mungkin Ada Agak Sedikit Lama Tetapi Kalau Semuanya Sudah Siap Sejak Awal Pengalaman Kami Kemarin Cepat Saja Tiga Mingguan Dan Sudah Publish Nah Ini langkah-langkah Mengakses Fasilitas Rujukan Bapak Ibu Pertama Registrasi Registrasi Untuk Melakukan Registrasi Silahkan Masuk Ke Website Ada Websitenya Rujukan Lipi Biasanya Disitu Ada Bagian Registrasi Nah Catatan Saya Baru Menghubungi Bagian Registrasi Rujukan Lipi Karena Saya Klik Bagian Itu Tidak Masuk Masuk Ternyata Layanan Registrasi Saat Ini Masih Ditutup Karena Semua Semua Sistem Sistem Rujukan Dalam Proses Penataan Ulang Setelah Bergabung Dengan Badan Riset Inovasi Nasional Tim Rujukan Lipi Akan Memberikan Informasi Jika Registrasi Layanan Registrasi Telah Dibuka Lagi Hampilan Formul Registrasi Nanti Setelah Slide Ini Setelah Itu Tindak Lanjut Registrasi Setelah Melakukan Registrasi Tim Rujukan Akan Menghubungi Balik Pada Email Yang Didaftarkan Nah Kemarin Itu Memang Dihubungi Balik Tetapi Kami Merasa Cukup Lama Sehingga Kami Langsung Saja Menghubungi Kontakt Helpdesk Nah Biasanya Nomor Kontakt Ada Di bawah Website Rujukan Itu Pada Saat Dihubungi Balik Itu Berarti OJS3 Dengan Subdomainnya Sudah Di Instal Pada Server Rujukan Kita Akan Diberikan Akun Login Sebagai Administrator Setelah Itu Konfigurasi Dan Pengembangan Tampilan Nah Ini Menyangkut Cover Menyangkut Penempatan Penempatan Tampilan Di Website Jurnal Kita Akan Diarahkan Oleh Helpdesk Rujukan Kalau Memang Merasa Sedikit Kesulitan Silahkan Menghubungi Para pengurus RJI Yang Paham Konfigurasi Penampilan Dan Konfigurasi Pengembangan Dan Penampilan Website Jurnal Kita Sangat Paham Semuanya Pertama Misalnya Pak Febi Pak Ilham Sangat Paham Konfigurasi Kemudian Konfigurasi Manajemen Jurnal Nah Ini Yang Nanti Disampaikan Materinya Oleh Pak Febi Jadi Mulai Mungkin Dari Mulai Submit Artikel Diterima Sampai Dipublish Itu Manajemennya Bagaimana Kemudian Mengurus ISSN Online Publish Perdana Kemarin Biasanya Belum Ada ISSN Setelah Dilakukan Baru Diurus Ini Saya akan Menyampaikan Bagaimana Cara kami Mengurus ISSN Online Demikian Bapak Ibu Ini Tampilan Formuli Registrasi Dirujukan Jadi Ada Daftar Isian Yang harus Diisi oleh Bapak Ibu Nanti Mudah-mudahan Buka Secepatnya Dan Bapak Ibu Mau Mengurus Jurnal Baru Kalau Sudah Menyiapkan Semua Bahan Baku Yang Di Awal Tadi Saya Sampaikan Masuk Dan Mengisi Ini Daftar Isian Biasa Saja Untuk Khusus Untuk Di Jurnal Sini Biasanya Diminta Kalau Kita Sudah Pernah Menerbitkan Jurnal Cetak Nanti Diminta Untuk Diisi Di Sini Tapi Kalau Misalnya Jurnal Kita Betul-betul Baru Nanti Di Isi Saja Nomor ISSN Nanti Di Kontak Saja Kalau Memang Bermasalah Ada Nomor Helpdesk Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kelanjutannya Aplikasi Domain Jenis Instalasi Kita Pilih Baru Bagian Baru Kemudian Migrasi Bila Punya Jurnal Dengan Aplikasi OJS Sebelumnya Mau Dipindahkan Ke Server Rujukan Domain Ini Jika Belum Punya Domain Misalnya Website Campus Punya Akhiran HID Dan Lain Sebagainya Mereka Tim Rujukan Akan Menyediakan Domain EJurnal .ID EJurnal .ID Nanti Sebelum EJurnal .ID Itu Ada Nama Kampus Kita Atau Nama Jurnal Yang Kita Masukkan Nah Pada Kotak Domain Ini Kita Mau Masukkan Nama Apa Apakah Masukkan Nama Kampus Misalnya Universitas Patimura . EJurnal .ID Nanti Slash Baru Nama Jurnalnya Karena Universitas Patimura Akan Punya Sangat Banyak Jurnal Jadi Cukup Satu Ini Nanti Kemudian Dibagi-bagi Menjadi Beberapa Subdomain Lagi Berdasarkan Jurnal Yang Ada Nah Keterangan Ya Silahkan Diisikan Seperlunya Nah Ini Halaman Terakhir Dari Formuli Registrasi Sekarang Pada Saat Registrasi Ini Kemarin Masih Dengan Kamen Ristek Dikti Tetapi Sekarang Sudah Dengan Brin Mungkin Tampilannya Akan Khusus Pada Bagian Ini Catatannya Akan Berbeda Nah Itu Materi Tentang Mengurus Jurnal Baru Membuat Jurnal Elektronik Baru Menggunakan Fasilitas Rujukan Lipi Demikian Ibu Moderator Apakah Saya Lanjut Atau Saya Kembalikan Dulu Baik Untuk Karena Narasumber yang pertama Memiliki Dua Dua materi Apakah Sebaiknya Kita lanjut Dengan Materi yang berikut Kemudian Sesi Tanya-jawab Untuk Narasumber yang pertama Baru kita buka Ya Lanjut Aja Bu Lanjut Aja Silahkan Silahkan Pak Yusuf Bisa Dilanjutkan Yang Sesi Kedua Oke Terima kasih Banyak Kita lanjutkan Kalau Memang Tadi Sudah Selesai Konfigurasi Tampilan Dan lain Sebagainya Nah Saatnya Kita ingin Punya ISSN Untuk Jurnal Elektronik Baru Nah Ini Penjelasan Singkat ISSN International Standard Serial Number Itu Nomor Identitas Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Isi Terbitan Dan lain Sebagainya Ini Hanya Identitas Bukan Juga Soal Bukti Kepemilikan Dan Bukan Soal Surat Izin Terbit Dan lain Ini Identitas Saja Manfaat Manfaatnya Memudahkan Identifikasi Terbitan Berkala Dapat Terindeks Pada Database Menjadi Sarat Akreditasi Jurnal Mempermudah Pengelolaan Administrasi Jadi Misalnya Kita Hadir Secara Fisik Oke Tetapi Kalau Tidak Punya Nomor Induk Kependudukan Kehadiran Kita Secara Fisik Itu Tidak Akan Dianggap Oleh Sistem Administrasi Nah Sama Juga Dengan ISSN Nah Ini Ada Peraturannya Nanti Silahkan Dilihat Bapak Ibu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Indinya ISSN Jelas Ada Aturannya Sebagai Pengenal Objek Digital Sebagai Standar Lalu Ada DOI Juga Dibicarakan Sebagai Pengenal Objek Digital Nah Terbitan Yang Boleh Menggunakan ISSN Adalah Semua Terbitan Berlanjut Makanya Namanya Serial Baik Yang Sudah Diterbitkan Sedang Diterbitkan Atau Yang Direncanakan Untuk Diterbitkan Dalam Untuk Media Apapun Nah Harus Memenuhi Syarat Mendapatkan ISSN Jurnal Ilmiah Karena Itu Sangat Memenuhi Syarat Mendapatkan ISSN Alur 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 Pelayanan Pendaftaran ISSN Baik Cetak Maupun Online Sama Saja Ada Alamat Websitenya ISSN PDII VIP Go ID Silahkan Mengisi Formulir ISSN Online Melengkapi Metadata Terbitan Kemudian Mengunggah Berkas Persyaratan Lalu Petugas Akan Melakukan Verifikasi Jika Tidak Sesuai Dikembalikan Lagi Untuk Melengkapi Metadata Kalau Sesuai Kemudian Petugas Menyampaikan Pembayaran Biaya Registrasi Lalu Kita Membayar Dan Mengunggah Bukti Pembayaran Jika Diverifikasi Oleh Petugas Valid Kita Lanjut Menerima Nomor Dan SKI SSN Kalau Tidak Valid Kita Mengunggah Lagi Bukti Pembayaran Membayar Supaya Benar-benar Valid Itu Alurnya Nah Ini Formulir Registrasinya Bapak Ibu Registrasi SSN Dilakukan Secara Online Melalui Website Ini SSN.pdii.lipi.go.id Formulir Permohonan SSN Baru Silahkan Klik Kemudian Akses Masuk Dan Lain Sebagainya Kalau Diklik Formulir Formulir SSN Baru Akan Masuk Disini Jadi Disitu Ada Nama Terbitan Sinopsis Institusi Pengelola Situs Terbitan Jadi Yang Website Jurnal Yang Sudah Kita Urus Dirujukan Lipi Tadi Kita Masukkan Keterangannya Disini Jadi Misalnya Nama Terbitan Jurnal Apa Kita Silahkan Isi Sinopsis Bergerak Skopnya Apa Dan Lain Sebagainya Terbitannya Berapa Tahun Sekai Berapa Bulan Atau Serialnya Berapa Kali Dan Lain Sebagainya Dalam Setahun Berapa Kali Silahkan Dibuat Sinopsis Kemudian Institusi Pengelola Silahkan Disikan Situs Terbitan Kita Ambil Situs Dari Jurnal Kita Di Rejukan Dipi itu Untuk Masukkan Kesini Kontak Nama Nama Institusi Jadi Institusi Pengelola Dengan Kontak Ini Ini Kontak Ini Pribadi Bapak Ibu Personil Yang Bertanggung Jawab Atas Terbitan Berkala Nama Silahkan Diisi Nama Penanggung Jawab Dan Sebagainya Kemudian Disesuaikan Saja Isiannya Ini Isian Yang Mudah Bapak Ibu Setelah Mengisi Formulir Lengkap Akan Muncul ID Pendaftaran Dan Kata Sandi Nah Akan Setelah Muncul Itu Kita Lalu Melakukan Login Menggunakan ID Dan Kata Sandi Untuk Mengupload Berkas Pendaftaran Nah Ini Semua Sudah Berkas Penelengkap Itu Surat Permohonan Lembaga Sampul Depan Daktar Isi Dan Dewan Redaksi Itu Empat Berkas Pendaftaran Yang Diminta Jadi Nanti Disiapkan Itu Untuk Mengurus ISSN Online Nah Ini tampilan Untuk Kita Mengunggah Kemudian Seluruh Dokumen Pelengkap Tadi Kita Tampilannya Seperti Ini Setelah Diunggah Selesai Nah Sarat Terbitan Untuk Pengajuan ISSN Terbitan Cetak Nah Kita bicara Terbitan Elektronik Jadi Surat Permohonan Kemudian Homepage Terbitan Lalu Jurnal Archive Jadi Semua Hal yang Sudah kita Urus Pada saat Publish Menggunakan Fasilitas Rujukan Itu Kita harus Siapkan Untuk Pengurusan ISSN Seperti yang Tadi saya Bilang Minimal Lima Artikel Full Text Itu akan Diperiksa Dan lain Sebagainya Homepage Itu yang Seperti diberikan Oleh Rujukan Editorial Board Bukti Pembayaran Judul Terbitan Sesuai Versi Cetak Jika Memiliki Versi Cetak Situs Terbitan Yang Telah Aktif Ingat ya Bapak Ibu Harus Situs Terbitan Yang Telah Aktif Artinya Kita Sudah Selesai Melakukan Konfigurasi Tampilan Konfigurasi Manajemen Penerbitan Jurnal Lewat Fasilitas Rujukan Dan Jurnal kita Telah terbit Tetapi terbitan Perdana ini Belum punya ISSN Tidak masalah Karena ISSN Ini akan Diurus Dalam Jangka waktu Tidak terlalu Lama Kalau semua Perseratan ini Sudah Dimiliki Nah ini Contoh Surat resmi ya Dari penanggung jawab Terbitan Menyurat Memiliki Kop lembaga Identitas pengelola Identitas terbitan Keterangan berkas Yang dilampirkan Dan pengesahan Pimpinan Nah ini Contoh Jurnal yang kami Kemarin Kami urus Dia terbit Jadi urusnya Mengurusnya itu Di akhir Januari Dan Dia terbit Di 1 Maret Jadi sekitar Satu bulan Dari Kami menghubungi Tim RJI Dan tim RJI Bilang Segera Berurusan Kerujukan Dan Jadi tim pengelola Jurnal ini Awalnya datang Ke saya Dan bilang Tolong carikan Jurnal Buat rekan-rekan Melakukan Publikasi Artikel Supaya bisa Diurus Kepangkatan Akademik Nah saya Tanya Anda punya Berapa Artikel Mereka bilang Sekitar Tujuh Tidak usah Cari jurnal yang lain Kita bikin Jurnal sendiri Oke Itu sekitar Akhir Januari Dan Saya kemudian Menghubungi RJI RJI Menghubungkan saya Dengan Rujukan Lipi Dan Satu Maret 2020 Satu bulan Jadi selama Februari Itu kami bekerja Sampai pada Review Segala Satu bulan Jurnal ini Terbit Lengkap Dengan ISSN-nya Nah Halaman Daftar isi itu Minimal Diminta Minimal Lima artikel Ini Disampaikan Minimal ini Kami tuju Kemarin Disampaikan Halaman Dewan Redaksi itu Berisi penerbit Alamat penerbit Kemudian Nama-namanya Harusnya ada Frekuensi terbitan Tahun pertama terbit Dan bahasa penerbitan Tetapi di Halaman ini Kemarin Belum dicantumkan Tetapi Diberikan Kelonggaran oleh Penerbit ISSN Untuk Tidak masalah Nanti baru Di 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 manage lagi Tampilan ini Supaya sesuai Ada Ditambahkan Frekuensi terbit Tahun pertama terbit Dan bahasa penerbitan Di bagian bawah Dari Halaman Dewan Redaksi Nah Bukti Pembayaran Kemarin itu Kita mengurus Masih 200 ribu Bapak Ibu ya Untuk Jenis Cetak 200 ribu Jenis Elektronik 200 ribu Jadi nanti Ini akan Diberikan Informasi Tentang Pembayaran Notifikasi Dari Verifikator Nah Kalau sudah ada Notifikasi Dari verifikator Verifikator Baru kita Membayar Kalau belum ada Jangan Membayar Nanti Bapak Ibu Kalau buka Halaman Website Lipi Sekarang Akan Tampak Peringatan Soal itu Jangan sampai Kita melakukan Pembayaran Ke Orang Ke pihak-pihak Yang tidak Berhak menerima Pembayaran Nah setelah Registrasi Ini Kita punya Barcode Akan diterima Nomor ISSN Akan diterima Dengan Kita biasanya Diberikan surat Dengan Segala Poin-poin Penting Dari Yang memberikan ISSN Nah kita Akan Masuk pada Database Data Bibliografi Nasional Kemudian Internasional Kita Bisa Mengecek ISSN Melakukan Validasi Nah Bapak Ibu ISSN Itu Bisa Diganti Kalau Ada Beberapa Perubahan Perubahan Besar Tetapi Kalau Perubahan Perlu Diganti Perubahan Kecil Perubahan Frekuensi Perubahan Nama Lembaga Perubahan URL Itu Tidak perlu Ganti SSN Tapi Yang perlu Ganti SSN Itu Perubahan Besar Pada Judul Terbitan Berkala Perubahan Media Terbitan Berkala Perubahan Edisi Bahasa Nah Perubahan 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 Seperti Mengubah Menghapus Menambah Perubahan Pada Lima Kata Pertama Dari Judul Utama Kemudian Ada Perubahan Itu Mengakibatkan Perubahan Makna Yang Menunjukkan Subjek Yang Berbeda Dari Subjek Yang Sebelumnya Jika Ada Perubahan Nama Badan Lembaga Perusahaan Yang Ada Dalam Judul Utama Itu Juga Harus Diganti ESSN Perubahan Media Terbit Dari Cetak Ke Elektronik Juga Beda ESSN Jika Terbitan Merupakan Penggabungan Dua Atau Lebih Terbitan Dan Judul Awal Tidak Dipertahankan Harus Urus ESSN Baru Jika Terbitan Dilakukan Pemisahan Menjadi Dua Atau Lebih Tidak Ada Judul Awal Yang Dipertahankan Harus Mengurus ESSN Baru Perubahan Minor Itu Variasi Ejaan Kita Pakai DJ OE Dia Berubah Menjadi J Atau U Itu Tidak Masalah Tempat Publikasi Dalam Perubahan Kualifikasi Tempat Publikasi Juga Tidak Menjadi Syarat Untuk Merubah ESSN Perubahan Kata Yang Menunjukkan Jenis Terbitan Berkala Majalah Jurnal Buletin Kalau Dia Berubah Berubah Tidak Menjadi Syarat Untuk Mengganti ESSN Ya Nah Ini Contoh-contoh Perubahan Minor Oke Terima kasih Banyak Bapak Ibu Saya Selesai Terima kasih Ibu Oki Sebagai Moderator Salam Baik Bapak Ibu Narasumber Yang Pertama Telah Menyajikan Dua Materi Dengan Baik Mungkin Bapak Ibu Yang Berminat Untuk Menanyakan Terkait Dengan ESSN Kemudian Bagaimana Menampilkan Jurnal Rujukan LIPI Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ketuk Narasumber Yang Pertama Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Dipersilakan Bapak Pagi Silahkan Silahkan Ibu Bapak Pagi Selamat Pagi Ibu Eci Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Yang Pertama Terima kasih Antas Materinya Saya Ada Satu Pertanyaan Yang Saya Tanyakan Kita Punya Jurnal Di Jurusan Kehutanan Kebetulan Itu Makila Dia Sudah Punya Iya Tidak Dengar Suaranya Tapi Ibu Dengar Ibu Dengar Ibu Nanti Saya Lewat Ibu 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 Tau Kita Harus Cari Untuk Nama Jurnalnya Yang Baru Lanjut Baik Yang Ditanyakan Oleh Ibu Eci Tadi Pak Yusuf Dengar Pertanyaan Yang Ditanyakan Saya Dengar Putus Putus Ibu Pertanyaannya Jurnal Di Jurusan Kehutanan Itu Sudah Memiliki ISSN Pak Selanjutnya Tadi Halo Bisa Bisa ya Ibu Jurnal 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 Kehutanan Di Unpati Dia sudah Punya ISSN Tapi Sudah Tidak terbit Sekitar Dua Atau Tiga Tahun Kira-kira Solusinya Gimana Pak Apakah Kita lanjut Dengan Nama Jurnal Yang Sama Dan ISSN Yang Sama Atau Kita Harus Dengan Jurnal Yang Baru Dan Urusan ISSN Nya Juga Baru Sebelumnya Saya Mau Konfirmasi Ke Ibu Itu Jurnalnya Dalam Bentuk Cetak Atau Elektronik Ibu Oke Menurut Saya Sebaiknya Langsung Dialihkan Ke Elektronik Ya Kadang Rata-rata Kita Semua Sudah Harus Menggunakan Jurnal Elektronik Artikel-artikel Kita Sudah Harus Bisa Dilacak Secara Digital Di Internet Supaya Lebih Memudahkan Rekan-rekan Sebaiknya Dijadikan Sebagai Jurnal Elektronik Kalau Dijadikan Sebagai Jurnal Elektronik Harus Mengurus ISSN Baru Kalau Kalau Dirujukan Ini Tidak Ada Biaya Cetak Tidak Ada Biaya Apapun Yang Penting Adalah Ibu Dan Rekan-rekan Disitu Menyiapkan Satu Atau Dua Orang Pengelola Yang Bisa Tiap Saat Istilahnya Apa Duduk Lihat Tongkrongin Jurnal Jadi Tidak Misalnya Kalau Jurnal Cetak Kan Kita Mesti Bayar Biaya Cetak Dan Sebagainya Kalau Ini Terujukan Tidak Ada Biaya Apa-apa Jadi Sebaiknya Saran Saya Diurus Saja Jadi Jurnal Elektronik Ibu Terima Kasih Ibu Hci Bagaimana Apa Yang Penjelasan Dari Pak Yusuf Cukup Jelas Ibu Hci Apakah Pertanyaan Tadi Sudah Cukup Jelas Penjelasan Dari Pak Yusuf Iya Terima Kasih Ibu Hci Oke Baik Ada Lagi Pernanya Dari Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Pengurusan ISS Jurnal Elektronik Baik Bapak Ibu Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Mungkin Pertanyaan Bapak Ibu Yang Masih Ingin Bertanya Mungkin Bisa Lewat Chatting Pertanyaan Bapak Ibu Akan Coba Kami Follow up Sesi Berikut Kami Apa Meminta Narasumber yang Kedua Yaitu Bapak Mohamad Ilham Baktiar Untuk 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 Menjadi 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 Yang Minjah Menjadi strategi peningkatan akreditasi jurnal nasional Bu Oki, ini mungkin Pak Yusuf jangan keluar dulu ya, ini mungkin ada pertanyaan di grup chat itu, mungkin Pak Yusuf bisa menjawab dulu saya tidak keluar, saya tidak keluar saya mematikan video dan mute mikrofon, ya Pak Yusuf mungkin bisa menjawab dulu aja, beberapa pertanyaan sambil Pak Ilham, karena Pak Ilham baru masuk biar siap-siap, ada beberapa pertanyaan di grup chat itu itu loh Pak, Bu Oki mungkin saya baca Pak Muhammad Thohir kalau misalkan perubahan judul dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris apakah harus mengurus ISSN kembali? harus Pak ya, jadi tadi disebutkan perubahan mayor itu menyangkut perubahan bahasa jadi kalau perubahan bahasa harus diurus ISSN yang baru kami punya jurnal yang sudah ada ISSN dan sedang progres akreditasi pada format penulisan kami saat ini artikel satu kolom, kalau diganti jadi dua kolom apakah berpengaruh ke ISSN atau proses akreditasi dari Royce Arios Bapak nanti Pak atau Ibu Royce ini sebaiknya ditanyakan ke Pak Ilham ya yang bicara soal akreditasi jurnal apakah ini berpengaruh pada akreditasi atau tidak nanti Ibu Oki tolong catat pertanyaan ini kalau ada perubahan format dari satu kolom ke dua kolom apakah berpengaruh pada proses akreditasi atau ke ISSN nanti dijawab oleh Pak Ilham saja Bapak Oki karena langsung berhubungan dengan akreditasi jurnal Oh iya untuk Pak Syarif Bagaimana proses mengurus ISSN cetak soalnya saat mencetak jurnal tidak bisa menggunakan EISSN prosesnya sama saja Pak nanti di pada bagian registrasi di bagian awal nanti dimintakan apakah kita mengurusnya itu untuk jurnal elektronik atau jurnal cetak gitu nah kalau sudah menentukan jenis terbitannya cetak atau elektronik urusan selanjutnya itu akan fokus pada cetak atau elektronik itu biayanya juga sama 200 ribu oke terima kasih persoalan kami jurnal cetak tidak terbit beberapa tahun dan nama jurnal juga sama dengan salah satu jurnal di Indonesia apakah itu perlu menggantikan nama jurnal dan juga ISSN kalau mengganti nama jurnal itu perubahan mayor ya mengganti jenis terbitan menjadi terbitan elektronik itu juga perubahan tipe terbitan jadi harus mengubah ISSN begitu Ibu Sin oke mungkin demikian Ibu Oki pertanyaan yang bisa saya jawab terima kasih Pak Yusuf baik Bapak Ibu untuk ya untuk narasomber yang kedua kita yang akan menyajikan materi dengan judul strategi peningkatan akreditasi nasional oleh Pak Muhammad Ilham Baghtiar beliau adalah editor-in-chief dari Journal of Education Science and Technology Universitas Negeri Makassar dengan telah terakreditasi Sinta II tanpa membuah waktu dipersilahkan Pak Ilham untuk menyajikan materi dipersilahkan baik sudah kelihatan slide saya Bu Oke sudah kelihatan Sudah Pak Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih teman-teman RJI Maluku atas kesempatan yang diberikan untuk sharing berbagi pengalaman bagi saya ya dalam mengelola jurnal yang saat ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai sipitas akademika Ya hari ini saya diberi amanah untuk bagaimana strategi meningkatkan akreditasi jurnal nasional Tentunya materi saya ini sebenarnya sudah sering diperbincangkan sebenarnya oleh teman-teman pengelola jurnal karena acuan kita memang kepermen pemerintah dikti pada waktu itu ya nomor 2019 kalau gak salah tentang terbitan berkara ilmiah kemudian saya akan berbagi strategi-strategi bagaimana meningkatkan akreditasi jurnal yang mungkin teman-teman masih sinta 6 sinta 5 mau kesinta 4 mau kesinta 3 kesinta 2 dan sinta 1 sedikit berbicara tentang saya pun jurnal jurnal saya ini tidak langsung sinta 2 Bapak Ibu jurnal saya ini di awalnya itu sinta 3 dulu 2018 kalau tidak salah pertama saya ajukan masuk kemudian pertengahan 2019 itu pertengahan atau akhir ya kalau gak salah mohon maaf kalau saya lupa kemudian saya ajukan keduanya itu barulah naik kesinta 2 dengan berbagai ya upaya dan strategi setelah melalui proses bimbingan dari kementerian melalui program bimbingan peningkatan akreditasi dan jurnal internasional berputasi ya saya kira terkait dengan diri saya selain mengajar hari-harinya mengelah jurnal bapak ibu di educational science and teknologi di universitas negeri makasar yang saat ini sudah disinta 2 kemudian di produs saya di bimbingan dan counseling jppk namanya saat ini di RJI saya sebagai sekretaris di RJI Sulawesi Selatan kemudian tim jurnal LLDKT wilayah 9 Sulawesi Guruntalo saat ini sudah ada 15 jurnal yang kami telah kembangkan kemudian reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional bidang pendidikan dan counseling ya selebihnya saya kira bisa dilihat di slide saya pertama tentu ketika berbicara strategi bapak ibu kita untuk akreditasi jurnal fondasi awal kita itu untuk bisa terakreditasi saya kira melihat apa syarat menjari pengajuan akreditasi akreditasi jurnal nasional atau jurnal jadi ada beberapa pertama memiliki e-assesson online ya tadi saya terlambat masuk diselah-selah pembicaraan sudah menyukurkan e-assesson online dengan cetak dan ada yang bertanya belum ada e-assesson online saat ini yang wajib e-assesson online bapak ibu jadi saya kira yang masih cetak segeralah mendatarkan e-assessnya untuk e-assesson online agar bisa segera terakreditasi kemudian setelah setelah keluar e-assesson online barulah bisa diajukan akreditasi kemudian mencantumkan etika publikasi rujukan kita ke kofeh bapak ibu komision open publikasi etik kemudian terbit paling sedikit dua tahun berturut-turut kemudian terbit dalam satu tahun itu sebagian dua kali diperhatikan bapak ibu yang baru mau mengajukan e-assesson dua kali dalam setahun kemudian artikelnya lima apa halo ya lima kali sekurang-kurangnya lima bapak ibu jadi paling sedikit lima kemudian memiliki DOI sekarang sudah wajib DOI kemudian harus terdaftar di portal garuda ataukah terindeks di garuda listekdikti.go.id karena saat pengajuan membuat akun di Arjuna sisa nomor ISSN kemudian disinkronkan ke garuda data jurnal kita akan muncul makanya kalau kita mau mengajukan akreditasi bapak ibu dipastikan memang sudah terindeks di garuda nah ini syarat utama bapak ibu yang segera harus menjadi persyaratan utama dalam akreditasi kemudian kelengkapannya ya ada beberapa saran saya untuk bisa mendapatkan peringkat yang diharapkan pastikan google scholar nya sudah ada kemudian visitor atau dokter pengunjung itu sudah aktif dan terbuka bapak ibu saya menyarankan menggunakan start counter karena disini start counter bagus karena terlihat pengunjung uniknya itu per hari nah dipandu akreditasi itu paling tertinggi nilainya 50 per hari kemudian upayakan menggunakan manajemen perbitan secara online atau daring baik daring semi daring atau lebih bagus full daring atau online full maksudnya mulai dari submit langsung ke OJS nya diterima oleh editor di proses di review sampai ke tahap publish itu semua online itu diupayakan bapak ibu kemudian tercantum informasi adanya proses di review dilengkapi panduan penulisan dengan template kemudian lembaga penerbit rodi fakultas maupun institusi kemudian dilengkapi komentar reviewer di setiap artikel ini yang perlu diperhatikan supaya ketika kita mengajukan akreditasi harapan kita bisa mendapat ringkat yang sesuai harapan kita kalaupun tidak di dua minimal di tiga empat ataupun lima dengan nilai seperti bapak ibu lihat ini sudah sering kita lihat di beberapa workshop akreditasi jurnal untuk peringkat enam itu nilainya tiga puluh sampai empat puluh bapak ibu atau setara dengan sinta enam peringkat lima nilai empat puluh sampai lima puluh atau peringkat lima kemudian peringkat empat lima puluh sampai enam puluh atau sinta empat dan seterusnya yang paling tertinggi sinta satu atau ketika ada jurnal yang terindeks diskopus maka kebijakan pemerintah itu akan langsung mendapat peringkat satu atau sinta satu nah tentunya untuk mendapat nilai tersebut bapak ibu dua hal yang perlu kita lihat dalam hal penilaian bobot akreditasi jurnal yang pertama itu dari segi manajemennya yang kedua substansi kalau kita lihat bapak ibu ya manajemen ini sangat banyak indikator penilaiannya mulai dari penamaan kelembagaan penerbit penyuntingan dan manajemen jurnal kemudian penampilan keberkalaan dan penyebarluasan nilainya itu empat puluh sembilan jadi nilainya empat puluh sembilan kemudian kalau substansi cukup dua substansi artikel dan gaya penulisan tetapi nilainya tertinggi lima puluh satu nah saya ingin kembali ke komponen peringkat akreditasi tadi bahwa kalau memang kita ingin mendapatkan yang mungkin yang baru ya mengajukan akreditasi tentunya ya agak sulit lah kalau target kita sinta satu sinta dua seperti itu maka dari itu saya selalu menyarankan ke teman-teman kalau mengajukan akreditasi pertama cukuplah di sinta tiga sinta empat atau sinta lima dimana kita fokus ke manajemen dulu karena nilainya disini itu empat puluh sembilan kalau empat puluh sembilan itu sudah sinta lima karena empat puluh sampai lima puluh jadi kalau diperbaiki manajemennya dari segi penamaan sampai ke penyebar luasan sudah dikantong sinta lima nah bagaimana dengan substansi idealnya penilaian kan tidak mungkin juga nol pastilah akan ada nilainya dari substansi kalau pun kualitas karena substansi ini Bapak Ibu dia memang lebih fokus ke kualitas naskah kualitas artikel ya oke lah mungkin yang baru mengajukan akreditasi tantangan di awal-awal mengelola jurnal itu memang kualitas naskah ya sehingga tidak fokus dulu ke kualitas naskah dan ya saya kira seperti saya katakan tadi penilainya pasti tidak mungkin juga nol palingan 10 minimal atau lima sampai 10 sehingga kalau manajemennya maksimal 49 ditambah substansi 10 berarti sudah 59 Bapak Ibu sudah dikantong sinta 4 nah gitu nah ini bagian daripada strategi dalam menata dan mempersiapkan jurnal kita untuk bisa terakreditasi dan naik peringkat nah bagaimana dengan penamaan jurnal saya kan coba melihat satu per satu dan strategi apa yang kita bisa lakukan ini juga beberapa pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan pertama dari segi penamaan jurnal dan kelembagaan peniliannya itu ada dua bagi saya itu dia fokus ke spesifikasi keilmuan dan penerbitnya atau lembaga penerbitnya kalau baru ya tentunya bisa mempertimbangkan memberikan nama jurnal yang spesifik terhadap bidang keilmuannya jadi semakin spesifik nama jurnal kita itu memang nilainya paling bagus paling tinggi oleh karena itu kalau baru mempertimbangkan spesifikasi spesifik nama jurnalnya bagaimana dengan yang sudah ada nah kalau sudah ada yang saya kira bisa dipakai strategi kedua maupun ketiga yaitu skop jurnalnya yang dibuat spesifik pembahannya jurnal teknik teknikan rumpun ilmu semua bidan teknik masuk tetapi kalau kita ingin spesifik ya mungkin bisa ditarik di fokus n-skopnya saya akan fokus saja ke teknik mesin atau mekatronika cukup itu saja sehingga artikel yang masuk fokus pada bidang spesifikasi keilmuan teknik tersebut kemudian Bapak Ibu ya upayakan ada MOU atau kerjasama dengan organisasi profesi dibuktikan dengan MOU kemudian di linkan atau di hyperlinkan di branda deskripsi jurnal kita sebagai bukti bahwa betul jurnal ini bekerjasama dengan MOU jadi Bapak Ibu yang belum ada MOU dengan organisasi profesi ini bisa diupayakan karena saya kira Bapak Ibu yang diprodi pasti memiliki asosiasi bidang keilmuan MOU dengan pengurus pusatnya jadi bukan pengurus wilayah bukan pengurus cabang tapi pengurus pusat seperti saya di konseling itu saya PB Akin jadi harus bekerjasama dengan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling kemudian yang kedua penyuntingan dan manajemen jurnal di sini yang saya sering lakukan untuk meningkatkan akreditasi strategi saya itu adalah betul-betul melibatkan reviewer dan editor kemudian ya memperhatikan penyuntingan substansi artikel yang dilakukan oleh editor jadi betul-betul substansi yang apa mutu substansinya yang disunting kemudian Bapak Ibu melihat Halo Cek Cek Bo punya ID Skopus lengkap ditautkan dengan link Skopus nya kalaupun tidak ada minimal Google sklarnya kemudian petunjuk penulisannya Bapak Ibu diupayakan terinci betul jadi terinci yang saya maksud itu betul-betul dideskripsikan mulai dari judul judulnya seperti apa apa isi di dalamnya kemudian kata kunci pendahuluan pendahuluan itu isinya di dalam itu apa-apa saja ya biasanya kan state of the are yang lebih ingin diperlihatkan seperti itu sampai ke referensi Bapak Ibu dan di ya di 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 betul bahkan ada komponen atau informasi bagaimana penulisan tabel bagaimana penulisan gambar dan seterusnya kemudian dilengkapi dengan template penyuntingan gaya format diharapkan konsisten Bapak Ibu konsisten dari artikel yang satu ke artikel yang kedua dan seterusnya dari pelume satu pelume kedua atau ke pelume berjalan jadi betul-betul Bapak Ibu diharapkan di sini konsisten salah satunya itu penggunaan dua kolom yang seperti ditanyakan tadi bagaimana apakah bisa dari satu kolom menjadi dua kolom nah diharapkan di sini Bapak Ibu konsisten selama edisi terbitan itu berjalan ya jadi kalau dua kolom ya mungkin dipertahankan dulu dua kolom kalau mau berubah bisa dengan catatan perubahan itu ke arah yang lebih baik Bapak Ibu jadi mungkin sudah terakreditasi baru ada perubahan tampilan format maksud saya gitu jadi dari satu kolom menjadi dua kolom ya dan di historinya dijelaskan ada template atau tampilan baru dari jurnal kita kemudian ya ini saya tadi katakan penerbitannya secara full online kemudian Bapak Ibu reviewer dengan editor di website di harapis karena reviewer editor itu satu kesatuan yang sudah menjadi bagian dari pengurus atau pengelola kalau reviewer dia sifatnya ad hoc bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan yang kita jalankan jadi bisa saja mungkin edisi ini sudah ada 10 bisa saja edisi 10 ke depan itu ada bertambah menjadi 12 atau 15 karena adanya reviewer yang baru masuk ya penyuntingan substansi Bapak Ibu ya fokusnya memperbiakan judul naskah judul tabel simbol gambar abstrak supaya lebih tepat kemudian akurat dan informatif isinya kemudian ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap daya baca seseorang jadi semakin menggreget dari judul sebuah naskah itu semakin bagus semakin bagus penataan tabel kita itu semakin bagus termasuk gambar-gambar yang ketika ada di dalam artikel kita kemudian menambahkan atau mengurangi atau mengubah kata kunci yang sesuai ini betul-betul substansi yang disunting kemudian memperbaiki urutan dan menekankan naskah secara logis dari substansi isinya kemudian ada pada saat editing ya menghilangkan mungkin kata-kata yang diulang yang tidak penting yang berlebihan atau tidak terhadapan dengan kondisi saat ini atau menggunakan istilah yang tidak terupdate kemudian ketika ada kalimat yang panjang membuat maknanya ambigu itu bisa diperpendek kemudian ya tujuannya supaya naskah ini lebih mudah dibaca Bapak-Ibu ini yang diharapkan pada proses penyuntingan naskah nah kemudian Bapak-Ibu idealnya juga sebaiknya Bapak-Ibu menyiapkan panduan penyuntingan jadi editor saya itu ada beberapa yang sudah ada dokumen file yang memang sudah terformat seperti contoh ini jadi ketika dia periksa naskah penulis ya pertama dia periksa dulu apakah dokumen yang dikirim sudah lengkap maksudnya mulai dari judul seraham sudah ada tabelnya sudah ada gambar atau ke tabel terlampir ya sisa dikasih ya kemudian judul sudah membuat semua informasi perlukan maksudnya disini sudah sesuai dengan gaya silingkung sebenarnya intinya disini sudah-susai dengan gaya silingkung dari jurnal kita nah gitu ini sebaiknya disediakan demi untuk memudahkan dalam proses penyuntingan substansi artikel nah tantangan kedua dalam mengelola adalah terkait dengan penyuntingan naskah itu adalah kinerja reviewer kinerja reviewer ini terkait dengan orang atau reviewer yang kita percaya dalam mengelola naskah sehingga terkadang kita mencari reviewer itu kesulitan ya sehingga saya sarankan disini beberapa strategi untuk menggalang reviewer pertama kepakarannya Bapak Ibu ya diperhatikan dibuktikan yang kerepublikasi nasional maupun internasional ya itu tadi saya bilang ada ID skupusnya dan sesuai dengan bidang jurnal kita kemudian orang tersebut mampu memberikan saran-saran komen reviewer yang dimaksud secara cermat kemudian objektif dan bekerjanya cepat Bapak Ibu karena kapan tidak akan menghambat terbitan kita kemudian kritis dalam memberikan catatan terhadap substansi naskah jadi bukan teknis titik koma kata-kata tipe dan seterusnya tapi substansinya kemudian orangnya fleksibel artinya tidak terlalu formal ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut kapanpun dan dimanapun bersedia dihubungi kemudian orangnya komunikatif makanya saya menggunakan grup khusus reviewer untuk reviewer jurnal saya supaya komunikasinya bisa lebih mudah kemudian bersama dari perguruan tinggi Bapak Ibu reviewer kita dan tentunya reviewer kita setidaknya melek teknologi ya kalaupun khususnya kalau bisa paham dengan OJS kalaupun tidak bisa mungkin setidaknya dia bisa menggunakan email sebagai bahan semi daring nantinya dalam pengelolaan jurnal jadi artikelnya itu dikirim by email nanti yang membantu adalah editor mengupload masuk ke dalam OJS bagi bukti reviewer dari naskah tersebut bagaimana strategi merekrutnya Bapak Ibu yang paling banyak itu saya lakukan pertemanan kemudian kenalan termasuk juga dosen-dosen saya itu yang paling banyak saya lakukan kemudian kolaborasi peneliti kemudian menghubungi langsung kepada pakar yang kita memang tahu kemudian lewat organisasi profesi Bapak Ibu seperti kita tahu bahwa orang-orang di organisasi profesi adalah sudah jelas kepakaran dan kelimuannya kemudian yang saya biasa lakukan itu juga melalui searching di database Skopus Web of Science Pablon Pablon bagus Bapak Ibu karena kelihatan memang bahwa orangnya sering mereview kemudian ke publikasinya di artikelnya dengan cara saya sering itu di Science Direct Bapak Ibu jadi di Science Direct ini saya langsung memasukkan kata kunci dari bidang jurnal saya nanti keluar nama judul artikelnya setelah keluar judul artikelnya saya klik nama penulisnya di sebelah kanan itu akan keluar email dari atau data dari penulis nah kita bisa email ke orang yang bersangkutan nah ini bisa untuk review-review di jurnal internasional Springer Taylor Prancis dan portal publikasi jurnal yang lain saya kira ini bisa kita upayakan untuk merekrut review-review yang memang sudah memiliki publikasi internasional kemudian ketika merekrut reviewer Bapak Ibu pastikan kondisi jurnal kita dan apa sumbangsi atau imbalan yang akan kita berikan kepada beliau SK souvenir termasuk juga biaya ketika ada ketika dia setuju segera buatkan SK sebagai pegangan bahwa dia memang reviewer kita persen memiliki publikasi internasional jadi dari 10 keminimu 5 kemudian sebaiknya jika memungkinkan ya Bapak Ibu berasal dari berbagai negara kalaupun tidak bisa Eropa mineral Asia Malaysia ya dekat-dekat sedikit dari teman-teman di Ambon di Papua kan sudah di luar negeri ya ataukah teman-teman yang sekulia di luar negeri di Eropa itu saya kira bisa dijadikan sebagai tempat untuk merekrut terbesar atau reviewer kemudian Bapak Ibu agar kualitas NASCA atau kinerja reviewer itu betul-betul berjalan dengan bagus NASCA terjaga dengan substansinya kualitasnya ya silahkan dilengkapi dengan form review nah form review ini harusnya sudah online juga di OJS kita dan pastikan komentarnya sangat substansi seperti contoh yang ada jadi bukan titik koma tapi betul substansi NASCA nya kemudian penampilan Bapak Ibu ya penampilan itu ada 5 penilaiannya mulai dari ukuran tipografi resolusi berapa jumlah halaman dengan desain tampilan di website maupun di sampul jurnalnya nah strategi yang kita bisa lakukan adalah pastikan ukuran kertas jurnal kita A4 A4 Bapak Ibu ya A4 jadi kalau di work kan itu biasanya langsung tersetting A4 kemudian layout yang baik dan konsisten dari tiap artikel ya penggunaan pendahuluan metode ada juga biasa menggunakan metode penelitian kalau menggunakan metode penelitian pakai semua metode penelitian kalau hanya metode yang dipakai ya cukup kata metode yang dipakai ini saya maksud Bapak Ibu penggunaan kata itu di tiap artikel seragam atau konsisten ada juga saya lihat beberapa dia menggunakan nomor setelahnya Pak Baban Bapak Ibu ya Pak Baban ini pokoknya kalau ada Pak Baban ini tidak apa-apa artikel 1, 2, 3 dan seterusnya itu juga seperti itu sampai daftar rujukan atau daftar pestaka penggunaan itu konsisten dua kolom ya kita konsisten dua kolom satu kolom kita konsisten dua kolom kemudian gambar dan grafik memiliki resolusi tinggi maksudnya kalau di zoom gambarnya tidak pecah Bapak Ibu jadi pada saat proses review ketika ada gambar yang pecah memang segera diminta diperbaiki oleh penulis kita email ke mereka kompirmasi bahwa gambarnya tolong dilampirkan yang memiliki gambar kualitas bagus atau katabel kemudian tampilan website setidaknya sama dengan warna sampul jurnal kemudian mencirikan bidang keilmuan kalau jurnal kita warnanya hijau-hijau jurnal saya Bapak Ibu itu hijau-hijau makanya webnya juga itu hijau-hijau kurang lebih seperti itu yang diinginkan penggunaan nama jurnal pun juga konsisten kalau memang panjang di judul sirahan di artikel itu juga diharapkan sama namanya di beranda deskripsi kita di header website juga kita pun juga diharapkan sama katanya bahkan huruf kalau times new roman semua berarti times new roman yang kita pakai untuk membuat nama jurnal kita di judul sirahan di header di deskripsi jurnal kita kemudian sediakan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dan review jurnal atau akreditasi jadi yang saya maksud ini tools menu-menu lengkap sesuai yang diharapkan mulai dari fokusan skopnya panduan-panduan penulisan proses review dan seterusnya itu tolong dilengkapi menu-menunya di depan jadi intinya di sini mudah tidak didapatkan informasinya oleh penulis maupun reviewer jadi pastikan itu Bapak Ibu ini pengaturan sidebar sebenarnya kalau di UJS nah ini tampilan jurnal saya isinya di dalam maksud saya ya jadi kalau memang seperti ini mulai sebelah kiri judul singkatan ya kita harapkan seterusnya seperti itu kemudian ada garis miring di judul sirahan ya artikel satu dan kedua semua harup miring judul rata tengah ya kita harapkan juga seperti itu semuanya nah saran saya strateginya supaya ini bagus ya memang harus ada orang yang kita angkat sebagai saya silakan start jurnal untuk me-layout artikel yang sudah siap publish gitu ya supaya memudahkan mereka ya kita bisa buat panduang layoutnya ya seperti keterangan-keterangan seperti apa itu judul sirahan berapa hurufnya mudahnya seperti apa dan seterusnya kemudian Bapak-Ibu keberkalaan keberkalaan ini ada empat sebenarnya terkait dengan jadwal terbitan jadi intinya semakin cepat terbit semakin bagus kemudian penumuran terbitan eh halaman ya jangan lupa Bapak-Ibu kalau volume 1 nomor 1 sampai 100 halaman berarti volume 1 nomor 2 halamannya itu bersambung dari volume 1 nomor 1 berarti volume 1 nomor 2 itu halaman di penulis pertama itu 102 dan seterusnya barulah berganti halaman ketika dia berganti volume jadi ketika ke volume 2 baru dia kembali ke nomor 1 begitu seterusnya kemudian upayakan di tampilan di beranda di tabel of content itu halamannya apa muncul kemudian pastikan indeks setiap volume itu berurut mulai tahun pertama terbit sampai tahun terakhir terbit jadi seperti di jurnal ini 2015 sampai 2018 dia rutin tidak ada yang bolong-bolong tidak ada yang kosong saya memang kebanyakan melalui sains direct Bapak Ibu makanya setiap edisi jurnal saya itu ada penulis dari berbagai negara ya lumayan kalau setiap hari kita ngirim 50 sampai 100 ada yang kembali 2 atau 3 menanyakan maka bertambah visitor jurnal kita dari negaranya lagi kemudian Bapak Ibu strategi selanjutnya adalah tema riset artikel mengkaji 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 hal yang baru atau sesuatu yang populer diperbincangkan saat ini ya saat ini kan orang lebih fokus ke COVID-19 Bapak Ibu ya mungkin di bidang saya di psikologi pendidikan dan konseling tentunya lebih fokus ke bagaimana kecemasan di era ini mungkin lebih ke situ karena lagi hangat diperbincangkan nah ini yang kita perlu lihat dari tema riset yang kita akan terbitkan di jurnal kita bahkan Bapak Ibu beberapa jurnal yang sudah maju dan berkembang itu dia membuat tema-tema tema-tema riset di setiap polumenya jadi setiap polumenya ada tema riset yang dia keluarkan itu juga sangat baik kemudian ya tingkatkan citasi atau kutipan kita di Google Scholar kemudian referensinya Bapak Ibu 5 sampai 10 tahun terakhir yang dijadikan rujukan jadi semakin cepat edisi terbitan dari referensi itu semakin bagus dan dia bersumber primer artinya dari jurnal Bapak Ibu dan lebih bagus kalau kebanyakan dari jurnal internasional ya saran saya 80% jadi kalau 15 kita perseratkan satu jurnal referensinya itu 15 berarti dalam operasi berapa ya 13 12 ya atau berapa ya lebih 10 sampai 12 referensi dari jurnal yang kita saratkan ini yang perlu kita pertimbangkan ya yang jelasnya Bapak Ibu kalau Sinta 2 referensi referensinya itu minimal 15 jadi semakin banyak semakin bagus di bimbingan kami dulu di internasional berputasi diharapkan kalau bisa kalau ingin ke Skopus Web of Science referensi minimal 25 ke atas ya kemudian menggunakan aplikasi referensi Bapak Ibu Mendeley Zetero and not dan sebagainya ini yang kita harapkan penulis gunakan karena nanti akan berdampak kepada substansi naskah ya memaksimalkan poinnya Bapak Ibu ya pertimbangannya jumlah eh jumlah ya jumlah penulis kita memiliki perbandingan dari dalam dan dari luar yang standar itu 40-60 jadi 40% dari dalam 60% dari luar kenapa ada tetap dari dalam ya tetap kita harus mengakui teman-teman di internal kita untuk mempublikasikan hasil resetnya tetapi perlu jadi pertimbangan bahwa jangan keseringan pengelolahnya sendiri yang menerbitkan jurnalnya di tempatnya sendiri ya jadi istilahnya apa ya jeruk makan jeruk kemudian bisa juga 50 banding 50 ataukah lebih tinggi lagi dari luar 60-40 60% dari luar 40% dari dalam 80% dari luar 20% dari dari internal ataukah ada perbandingan dalam negeri dan luar negeri dan internal itu juga boleh lebih bagus lagi kemudian ya sebarannya secara nasional kemudian setiap naskah harus bersih tegas ketika dia tidak memenuhi standar yang kita telah tentukan ya pertama apa itu saja pertama mungkin dari skopnya kemudian tidak sesuai dengan gaya selingkung kita panduang tidak diikuti dan template tidak diikuti mungkin itu bisa menjadi pertimbangan untuk artikel ini tidak diterima kemudian ya rajin-rajin Bapak Ibu call paper ke penulis dalam negeri maupun luar negeri jadi saya itu di facebook saya sudah saya pakai instagram saya juga sudah saya pakai jadi saya juga pakai semua untuk untuk mengundang teman-teman menuliskan di artikel saya dan itu pun sudah sinta dua Bapak Ibu ini bukan berarti sinta dua tidak lagi mengajak penulis sentumah tetap kita juga mengajak pertama dari efektivitas judul yang kita terima kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga jadi pencantuman nama penulis ini mulai dari namanya tidak tidak disingkat atau konsistensi penggunanya kemudian afiliasi dan bidang ilmu jadi dilengkapi disitu mulai bidang ilmu afiliasi dan negara abstrak kata kunci sampai ke penggunaan istilah atau bahasa strategi untuk meningkatkan penilaian Bapak Ibu ada beberapa yang saya sarankan ya pertama tekankan artikel kita atau perhatikan artikel kita harus sesuai dengan skop bidang jurnal kita bidang tema risetnya itu keren saat ini kemudian abstrak ada dua isi kata kunci itu mencerminkan isi artikel jadi bisa saja kata kunci tidak berasal dari judul tidak berasal dari abstrak tapi kata kunci dari seluruh isi artikel kita konsisten penggunaan istilah Bapak Ibu mulai dari pendahuluan metode sampai daftar rujukan di setiap artikel nah ini tugasnya layout kemudian pemempatan instrumen pendukung berupa tabel grafik diagram betul-betul itu sesuai dengan isi naskah metodologinya metodenya hasilnya kemudian penyusunannya sesuai dengan standar jurnal atau hasil lingkung kita jadi semakin ada tabel atau grafik dari artikel yang kita publish itu nilainya ada kemudian penggunaan daftar pustaka gunakan mendelai seteru dan seterusnya jadi di panduan penulisan kita Bapak Ibu di indikator atau di poin referensi katakan memang di situ bahwa menyusun referensi menggunakan aplikasi referensi titik 2 mendelai seteru dan seterusnya kemudian daftar pustaka rujukan kita minta minimal 15-20 dan 80% dari jurnal atau sumber primer terbitan 5-10 tahun terakhir ya kecuali kalau memang buku ya Bapak Ibu biasanya buku lebih dari itu karena belum ada penulis atau penulis yang mengembangkan dari teori-teori yang ada sebelum-sebelumnya sehingga rujukan dari jurnal itu masih yang lama-lama sehingga itu tidak jadi masalah cuma yang jadi pertimbangan adalah kalau semua rata-rata tahun 2000-an terus semuanya dari jurnal nah ini perlu pertimbangan dari kita saya kira itu Bapak Ibu yang terkait dengan materi saya selebihnya kita bisa diskusi memanfaatkan waktu menemudian apa yang saya sampaikan ini jelas diterima oleh Bapak Ibu dan bermanfaat untuk yang baru mulai mengulai jurnal bisa dari awal melihat indikator-indikator penilaian tersebut dalam mulai jurnal untuk teman-teman yang sudah terakreditasi namun masih mendapatkan akreditasi yang agak rendah-rendah segera ini bisa menjadi masukan bagi kita sebagai upaya untuk meningkatkan akreditasi kita dari sintah 6 ke sintah 5 sampai ke sintah 2 ataupun sintah 1 terima kasih saya kembali ke Ibu Oki moderator untuk melanjutkan sesi selanjutnya Ibu Oki ter ini termut terima kasih Pak Ilham atas penyajian materinya yang cukup menarik tinggal Bapak Ibu peserta webinar dan sekaligus pengelola jurnal di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing bisa mengeksekusi apa aja materi yang tadi sudah disampaikan oleh beliau bisa di aplikasikan jika memang yang masih belum online bahkan sudah apa online tapi belum akreditasi monggo mari sama-sama kita melihat panduan yang sudah ada kemudian kita mencoba memberanikan diri selangkah lebih maju untuk mengambil apa namanya tentangan yang ada untuk bisa menuju keakreditasi jurnal monggo Bapak Ibu pertanyaan yang mau disampaikan secara live atau nanti ada di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan yang tersedia kami persilakan yang mau bertanya secara langsung ada ini Boki iya Pak Sabin Syarif Risalia iya 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 terkait dengan pendaptaran ke Garuda satu isu betul Pak sudah bisa didaptarkan ke Garuda dengan catatan OAI aktif pengalaman beberapa pekan terakhir ini itu 3-4 hari sudah ada balasannya cepat Bapak Ibu bahkan ada teman yang 1-2 hari sudah ada kita daftarkan langsung ke Garuda jadi walaupun satu isu maksudnya satu terbitan Bapak Ibu yang jelasnya catatan tadi OAI aktif karena dari OAI itu OAI jurnal saya maksudnya itu metadata artikel kita ditarik ke Garuda yang kedua terkait MOU dengan organisasi profesi apakah harus membuat MOU dengan semua bidang ilmu substansi jurnal nah ini dilihat dari jurnal kita itu kalau pendidikan MIPA sebenarnya oh berarti dia ada 4 bidang ilmu ya matematika ilmu pengetahuan alam geografi geografi begitu ya Bapak fisika dan seterusnya ya yang mana lebih mencerminkan bidang keilmuan jurnal Bapak Ibu kalau dari nama jurnal pendidikan MIPA siapa tahu ada asosiasi sains Bapak Ibu keilmuan sains kemudian apa ya bisa juga biologi yang jelasnya yang jelasnya itu salah satu bagian daripada bidang keilmuan jurnal Bapak sebenarnya cukup satu saja sudah memenuhi standar ya karena memang biologi matematika fisika kan memang beda kalau dilihat dari terumpun ilmunya kira-kira asosiasinya kemana Bapak Ibu seperti saya itu ilmu pendidikan saya kerjasama dengan serjana pendidikan prop prop senario jadi semua bidang keilmuan semua jenjang pendidikan SD SMP sampai berogoran tinggi masuk ke situ nah dilihat dari bidang jurnal saya ya memang dari judul itu semua rumpun ilmu semua jenjang pendidikan masuk hanya bedanya dia lebih fokus ke metode pembelajaran dengan strategi pembelajaran disitu fokusnya dia ini bisa menjadi pertimbangan terkait perbandingan autor yang mensubmit biasanya autor tertarik mensubmit artikel di jurnal yang sudah terakitasi bagaimana dengan jurnal yang baru ya tantangannya memang disitu Bapak Ibu makanya biasanya di awal itu biasanya saya minta kolega secara langsung teman-teman di prodi dulu mahasiswa bimbingannya yang kualitas tesis atau skripsinya bagus kita bisa poles untuk kita pakai di terbitan pertama dengan catatan skripsi tesis itu belum pernah dipublikasikan sekiranya itu bisa menjadi langkah awal gitu kemudian ya lewat grup forum jurnal juga bisa karena kondisi ini Bapak Ibu tidak hanya kita yang mengalami perguruan tinggi lain saya kira atau jurnal lain juga ada yang baru mengelola jurnal sehingga itu bisa kita jadikan sebagai pertukaran paper gitu jadi minimal lima Bapak Ibu kalau memang kita berat akan banyak artikel yang masuk minimal lima saja dulu apakah perbenaran akan iya betul dihitung Bapak Ibu jadi disitu tadi ada apa di poin substansi artikel untuk sumber-sumber penulisnya dari mana saja ada regional ada nasional ada lokal ada di substansi artikel kalau enggak salah di bagian aspirasi wawasan nah gitu aspirasi wawasan itu terkait dengan perbandingan penulis ya di awal-awal saya kira memang tantangannya Bapak Ibu tapi sejalan dengan perkembangan tersulmula tirindes di pengindes yang bagus sudah masuk di Garuda sudah masuk di 2J kita semakin kencang meminta penulis saya kira itu akan bertambah penulis kita sejalan dengan perkembangan jurnal kita bahkan ada teman Bapak Ibu dia gratiskan dia gratiskan demi untuk mendapatkan penulis saya kira itu untuk Pak sahabat tadi ini 1,2, langsung 4 mana nomor 3 ya Bu ya saya lihat nomor 3 ini 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 nomor 3 terkait cara cara merekrut review di dalamnya ada seperti SK menunjuk sesuatu untuk menjadi atau bertugas di jurnal kita sebagai reviewer saya di salah satu perguruan tinggi Makassar SK saya itu berbeda dengan yang saya pakai kalau yang saya pakai itu 1 SK keseluruhan kemudian ada satu termasuk editor dengan reviewer maksud saya Bapak Bibi kemudian di perguruan tinggi yang saya maksud tadi itu SK khusus reviewer saja dan ini tidak ada panduan baku untuk model SK yang kita gunakan karena saya kira untuk penumbuh nyusunan SK itu kembali ke institusi yang bersangkutan jadi bisa dipakai khusus SK reviewer saja karena reviewer itu sewaktu-waktu bertambah begitu pun juga editor yang menjalankan jurnal kita ya apalagi ya jurnal kami Sinta 5 jika ingin mengajukan akreditasi lebih tinggi lagi apakah ada ketentuan tentang reviewernya berapa dari luar negeri atau berapa dari dalam negeri ya tadi sudah saya sampaikan ya dalam untuk meningkatkan akreditasi memang harus mempertimbangkan kepakaran bidang ilmu dengan jumlah dengan publikasi dari reviewer kita karena memang penilaiannya ke situ semakin banyak reviewer kita memiliki publikasi internasional itu semakin bagus dan termasuk reviewer dari luar negeri dengan ketentuan dia betul-betul bekerja bukan hanya sekedar dipasang-pasang di website OJS kita akan saya lihat beberapa itu hanya sekedar pasang-pasang nama yang bekerja bukan yang bersangkutan tapi reviewer lain ketiga akreditasi Bapak Ibu semua yang kita pajang nama di website OJS kita itu akan diperiksa oleh reviewer bahwa semua ini bekerja karena itu itu yang perlu menjadi pertimbangan kualitas publikasi kepakaran kemudian apalagi pekerjaannya kalau persoalan berapa jumlah dari luar negeri itu tidak ada ketentuan tapi kalau untuk akreditaan untuk jurnal internasional adanya itu kan ada ketentuan Bapak Ibu ya itu kalau yang permen berapa itu tentang lektor kepala tahun 2018 17 itu memang standar jurnal internasional itu empat negara bahkan diserangkan empat benua itu mungkin Bapak Ibu ya yang terkait dengan itu jadi silahkan mencari reviewer dari luar negeri kalau memang ada kemudian apa ini Bu Oke ya Nur Malasari Bu Nur Malasari jurnal terbitan minimal dua kali dalam setahun betul misalnya terbitnya Februari dan Agustus apakah boleh jika jurnal yang pertama terbit pertengahan tahun misalnya Agustus volume pertama nomor pertama berarti oh salah berarti dia sudah volume volume satu nomor dua karena terbitan pertama seharusnya Februari jadi kalau pertama itu terbitnya Februari Agustus itu berarti enam bulanan ya Bapak Ibu ya enam bulanan berarti terbit volume satu nomor satu itu seharusnya Februari volume satu nomor dua itu Agustus Agustus ini mungkin karena terlambat ya tetap kita harus terbitkan yang edisi Februari ini bagaimana agar jurnal terlink ke Google Scholar walaupun sudah menggunakan partner dust ya dipastikan ya sabar dulu Pak tapi ini Bu Mita jadi partner dust biasanya itu menunggu beberapa pekan juga satu bulanan kemudian di OJS di setting metadata kalau di OJS 2 sama 3 justru itu setup 1 ada metadata di bagian bawah itu bisa menjadi solusi penyusunannya karena disitu ada kolom index ditambahkan index metadata nya kalau di OJS 3 di setting website nya ada index ada kolom metadata yang diminta dimasukkan ya biasanya berpengaruh dari situ Pak Safarina Ibu Safarina maaf Safarina Nurhidayah Surabaya ya kesulitan kami adalah menemukan repair yang bisa menggunakan OJS pada saat mereview kebanyakan reviewer secara manual sehingga kami perlu memasukkan lagi ke OJS cat-cat nya itu adalah ya buat panduan reviewer jadi panduan reviewer selain panduan mereview mengupload hasil apa hasil reviewer ke OJS kita tampilkan di beranda deskripsi tak dan supaya ketika dia selesai mengisi panduan itu bisa diikuti begitu pun juga dengan penulis ya saya sendiri Bapak Ibu sering menemukan penulis minta langsung diminta di submitkan di OJS karena dia tidak tahu walaupun itu saya membuat panduan panduan submit di OJS saya di bagian submission gitu untuk memudahkan dia mengirim artikelnya jadi saya kira itu bisa menjadi cat-cat untuk supaya reviewer kita paham bagaimana mengupload hasil reviewer kita ya mungkin di awal memang belum tapi kalau sudah dua tiga kali insya mudah-mudahan bisa mengupload melalui OJS strategi terakhir itu Bapak Ibu ya yang Anda lakukan sebagai editor mengupload hasil review karena memang yang diutamakan adalah ada terupload hasil review sebelum sebelumnya kan sinta tiga atau lima lalu berubah berubah dua hal bagaimana prosesnya dan apakah jurnal internasional bahasa Inggris ini sudah masuk di satu ini ada ini dua pertanyaan Pak Aris jadi setiap mengajukan akreditasi Bapak Ibu selalu ada penilaian dari reviewer di akun Arjuna kita pertama pertama tentunya untuk meningkatkan akreditasi saran dari reviewer itu kita tidak lanjut karena reviewer itu melakukan proses penilaian sifatnya pembinaan jadi ingin melihat jurnal kita itu maju dan berkembang seiring dengan perkembangan kalau itu langkah pertama itu sehingga catatan-catatan itu bisa menjadi hal yang kita benahi untuk pengembangan jurnal kita kemudian ya perlu memang ada perencanaan waktu target yang kita lakukan di dalam pengelolaan karena target itu seperti kami itu ada target-target kami setiap satu dua pekan dua bulan itu ketemu-ketemu membahas apa hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan jurnal misalnya penulis misalnya reviewer yang kurang berjalan dengan baik nah dari situ kita bertukar pendapat untuk menemukan solusi-solusi yang kita bisa jadikan untuk masukkan pengembangan jurnal kita dengan tetap mengajuk kepedoman akreditasi ya belum tentu jurnal internasional berbahasa Inggris itu masuk skopus ya karena yang masuk ke skopus itu adalah jurnal yang memang terindeks di skopus ya jadi ada namanya jurnal internasional ada namanya jurnal internasional berreputasi kalau jurnal internasional berreputasi itu adalah jurnal yang masuk skopus dan memiliki impact faktor ya K1, K2, K3 ini adalah ranking jadi sekali lagi yang masuk skopus itu tidak langsung ada peringkat K1, K2 dan K3 tiganya dia harus menunggu beberapa waktu saat untuk dia bisa masuk ke peringkat mendapatkan peringkat kuartal jadi belum tentu dia masuk skopus makanya untuk memastikan Bapak Ibu Pak Pak Aris kita cek saja di untuk masuk skopus-skopus.com cek saja nama jurnalnya kemudian untuk peringkatnya kita cek di peringkat yang saya maksud itu kisah tiket-tiket dan seterusnya ya itu di Cimago SJR cek saja di SCR nama jurnalnya di bagian bawah itu ada peringkat kuartirnya Oke makasih Pak Ibu Pak Tohirapenia apabila suatu artikel dalam isu tertentu sudah diaktifkan DOI nya ya tidak bisa dirubah tapi bisa di upgrade kalau ada perubahan di cross apa crosscraft eh maaf di jurnal dimana jurnal itu sudah mengaktifkan DOI dari artikel yang bersangkutan dia sisa di tidak bisa dirubah di crosscraft tapi bisa di update tidak lagi tidak lagi ada biaya tidak ada biaya oke terima kasih Pak siap ya Bu Oki saya lihat sampai Pak Asnandar ini tidak ada lagi yang bertanya saya kembalikan ke Ibu Oki ya baik Pak Iram terima kasih Bapak Ibu sekalian apakah penjelasan dari Pak Iram tadi sudah cukup jelas yang terkait dengan ada yang bertanya Pak terkait dengan kontak kontak atau email yang bisa dihubungi untuk Q&A nya untuk jurnal mereka Pak kira-kira Pak Ilham bersedia maksudnya oh iya ya siap 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 bersedia Bu iya iya siap oke nanti bagi kontak saya ada di materi Bu dengan email iya siap materinya sudah di Bapak Ibu yang tadi menanyakan kontak kontak sama kontak sama email ini Pak Ilham bersedia Bu materi yang lain juga nanti kalau ada yang materi yang belum 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 jelas atau mau diskusi lebih lanjut terkait dengan teknis peningkatan akreditasi jurnal Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Pak Ilham cukup Bapak Ibu masih ada yang bertanya sebelum kita beralih ke narasumber yang ketiga ada Bu Oki dari saya Bu iya silahkan Pak terima kasih misalkan di suatu jurnal ada 10 reviewer dan ada 8 editor apakah editor dan reviewer boleh submit ke jurnal A tersebut atau bagaimana peraturannya yang sebenarnya agar nanti tidak mengurangi nilai ketika mengajukan kesinta atau akreditasi terima kasih Bu baik Pak Ilham monitor Pak ya ya langsung saja Bu iya langsung aja Pak di detail ini Pak pertanyaan iya jadi hindari menulis artikel di jurnal kita sendiri hindari mempublis artikel di jurnal kita sendiri termasuk reviewer jadi tadi dikatakan jeruk makan jeruk sudah kita yang kelola kita yang submit pastilah ada namanya makanya di jurnal kita Bapak Ibu jangan lupa ada applies konflik interest terkait dengan hal tersebut bahwa ya penulisnya ini bukan dari jurnal menghindari itu tadi adanya editor maupun reviewer yang menulis di jurnal kita sendiri apakah tidak bisa bisa menulis di jurnal kita dengan catatan kurangi saja kemudian penulis ketiga maupun keempat jadi kita karena ini sangat mempengaruhi penilaian reviewer dalam hal proses penyuntingan dan penerbitan artikel kemudian ketika ini terjadi ya siapa tahu kita terdesak ya Bapak ya nah hal yang perlu diperhatikan adalah artikel itu perlu ditangani oleh editor internal makanya seharusnya ada associate editor atau editor di luar institusi kita yang membantu kita dalam hal pengelolaan jurnal jadi tetap di beberapa jurnal berkutasi Bapak Ibu di saya pernah lihat itu modelnya salah satunya seperti itu jadi yang tangani artikel dari penulis editor itu editor di luar institusinya jadi umpamanya dari Universitas Negeri Makassar nah editor yang saya pakai itu dari perguruan tinggi lain untuk menangani penulis dari editor saya seumpamanya dengan harapan itu tadi konflik interest tetap dijaga termasuk juga reviewer Bapak Ibu kalau reviewer justru sebenarnya kita perlu pertimbangkan menulis di artikel kita ya mungkin itu dari saya ya Pak Ilhan misalkan ya di perguruan tinggi itu terbatas dosennya gitu untuk menyusun artikel kan di dalam jurnal bisa ada dari dalam kan juga ada harus ada dari luar paling enggak 60-60 gitu kalau terpaksa harus dari editor atau reviewer itu gimana terus kebetulan di jurnal kami itu reviewer nya reviewer nya dari luar semua tidak ada yang dari dalam gitu terus kemudian jurnal kami menggunakan double blame gitu artinya penulis itu ditutup ya artinya reviewer tidak tahu itu dari perusahaan apa ya salah satu strateginya itu tadi Pak cari editor dari luar kemudian dia yang dia yang meneruskan ke reviewer dengan kondisi tadi anonym itu tidak saling mengetahui atau blind tadi memang pakai problem kalau tidak berarti dengan pertimbangan itu tadi terus kedua jangan keseringan Pak nanti ada lagi tidak ada lagi Pak Pelinca misalkan editornya saling gantian karena kebetulan hanya terbatas dosennya yang ya betul betul Pak betul ya sama-sama ada lagi Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita menanjak ke penyaji narasumber yang ketiga ada satu lagi oke baik ada satu lagi ya Pak ini mungkin perlu diperjelas kembali apakah boleh editor itu merangkap reviewer atau sebaliknya reviewer juga merangkap editor gitu ya jangan Pak boleh tidak disarankan Pak tidak disarankan reviewer merangkap editor bahkan editor merangkap beberapa peran di 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 apa di pengelola kalau misalnya semula menjadi reviewer tapi karena aktif pada akhirnya pada volume berikutnya dijadikan editor gimana ya boleh tapi dia bukan lagi tercantum namanya di reviewer dia sudah menjadi reviewer misalnya disarankan nama nama susunan editor Bapak itu editorial board editorial board itu adalah orang yang memiliki peran membantu mengelola jurnal dan melihat kualitas naskah dalam ini mengeriksa atau mereview naskah yang masuk tapi untuk susunan daftar nama-nama yang tadi yang dimaksud itu tidak boleh dua-duanya ada Pak ada juga di editor ada juga di reviewer kalau misalkan tahun pertama si A menjadi reviewer kemudian pada tahun kedua menjadi editor terus pada tahun ketiga kami mengajukan akreditasi misalkan pada tahun ketiga kami mengajukan akreditasi terus bagaimana posisi yang reviewer yang semula reviewer dan kemudian jadi editor ya 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 kenapa maksud masalahnya Pak tidak apa-apa Pak tidak apa-apa tidak apa-apa karena di sistem itu di sistem itu dia tidak bekerja lagi sebagai seorang reviewer yang cap santun namanya di reviewer tapi dia sebagai editorial board di tahun ketiga maksudnya tahun ketiga karena kan reviewer itu menilai artikel dari volume ke per volume dari tahun ke tahun nah satu pertimbangannya adalah adanya proses ya perubahan yang ke arah yang lebih baik mungkin karena pertimbangannya itu maka adalah perubahan susunan editor maupun reviewer karena dia rajin perempuan itu beberapa jurnal-jurnal bereputasi kan begitu Pak bahkan yang rajin menulis yang rajin menulis itu diangkat jadi editor oh gitu iya di jurnal-jurnal bereputasi dia diangkat jadi reviewer siap makasih Pak Ilham di negara siap-siap mudah-mudahan segera naik peringkat akreditasi amin amin oke baik Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya ada Bu, boleh bertanya halo Ibu boleh masuk bertanya iya silakan oke baik, terima kasih Bapak Ibu saya ingin bertanya soal kan di akreditasi itu salah satu syaratnya adalah kita punya EISSN EISSN nah apakah pengajuan EISSN itu kalau misalnya dia online apakah kita harus mencantumkan cover yang dokumen dan doan redaksi yang dokumen atau cukup kita memberikan link yang di website saja Pak iya terima kasih iya langsung bawa Pak iya langsung aja Pak di pengajuan EISSN pada prinsipnya sama dengan pengajuan cetak PISSN cetaknya hanya di e-online kan sudah dipastikan sudah ada website di website itu sudah harus ada 5 edisi terbitan terakhir baru kemudian kemudian sehingga pastilah sudah ada sampul terus masukkan di kompen daftaran EISSN karena memang ada di situ di link OJS oke Pak ada di website terus daftar ya kan syaratnya Pak ya daftar editor daftar artikel pastikan Pak susunan daftar artikel itu sama dengan yang ada di website oke Pak makasih Pak siap siap berarti tetap dokumen tadi ya ada tetap art dalam dokumen tidak hanya cukup lewat link begitu tidak cukup tidak cukup harus ada link maksudnya tetap ada di upload maksudnya Pak oh iya makasih Pak siap sama-sama Pak oke baik Bapak Ibu masih ada lagi atau nanti pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis monggo hubungi nomor kontak sama emailnya Pak Pak Ilham ya karena kita dibatasi oleh waktu juga masih ada satu komateri lagi oke baik Pak Ilham mungkin ada sebelum ini plus statement dulu sebelum pakai apa narasumber yang ketiga Pak ya sesuai pengalaman Bu ya saya itu selalu saya cerita sama teman-teman menonam pohon ya kalau kita mau menonam kalau kita mau buah pohon itu manis enak gitu Bu ya maka pohon itu harus kita segiram rawat dengan jaga dengan baik-baik jaga dengan baik-baik pasti buahnya kelak akan juga menghasilkan buah yang sesuai yang kita harapkan Bapak Ibu sama dengan jurnal saya kira jurnal ini memang di awalnya penuh tantangan Bapak Ibu oleh karena itu supaya nanti bisa terakreditasi terikat satu maupun dua sebagai buah dari pohon itu saya kira memang harus kita rawat harus kita jaga Bapak Ibu mudah-mudahan saya doakan melalui webinar teman-teman di Maluku ini kita semua jurnalnya yang belum terakreditasi segera terakreditasi dan yang peringkatnya masih belum sesuai yang diharapkan bisa naik peringkat amin yang berpuasa teman-teman mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ilham Bapak Ibu sekalian untuk sesi penyajian materi yang ketiga yaitu Pak Doktor Feby Fulnaya Pak Feby monitor Pak iya 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 Bapak Ibu sekalian untuk sesi yang ketiga yang akan disajikan oleh Doktor Feby Fulnaya beliau adalah Ketua Redaksi Agritek Agritekno Jurnal Teknologi Pertanian dan beliau juga sekaligus anggota RJI pengurus daerah Provinsi Maluku materi yang akan beliau bawakan untuk melengkapi dua sesi yang sebelumnya yaitu manajemen penerbitan dengan OJS versi 3 tanpa membawa waktu kami persilakan beliau untuk menyajikan materi dengan judul tersebut waktu dan tempat kami persilakan Pak ya terima kasih Ibu Uki selamat siang Bapak Ibu semua salam jumpa di webinar kali ini dan saya akan membawakan tentang manajemen penerbitan jurnal dan lebih dikhususkan pada OJS versi 3 Ibu Uki bisa monitor suara saya baik ya mungkin saya bisa melanjutkan Bapak Ibu kalau kita bicara tentang jurnal online ataupun tentang e-jurnal maka kita akan mendapatkan bahwa seperti yang tadi dikatakan Pak Ilham itu sebaiknya semuanya sudah dikirim secara online jadi submissionnya online kemudian editornya menerima juga secara online di review juga dikirim secara online kemudian di edit juga secara online dan dipublish juga online ini kita akan mengenalnya sebagai e-jurnal tapi kalau misalnya ada jurnal-jurnal tertentu yang dulunya versi cetak belum dibuat dalam bentuk e-jurnal maka bisa saja mereka melakukan langkah loncat mulai dari submission langsung ke publishing jadi jurnalnya sudah ada sudah terbit misalnya jurnal tahun kemarin 2019 mau di online-kan tapi baru online-nya di tahun 2020 misalnya maka submissionnya dilakukan oleh editor kemudian langsung dipublish karena memang semua ini sudah dilewati jadi editor assignment-nya reviewnya sudah dilewati sampai pada proses editing kalau kita melakukan yang seperti ini ini biasanya dikenal dengan nama online-jurnal nanti apakah ini akan berpengaruh e-jurnal lebih bagus atau online-jurnal lebih bagus terkait dengan akreditasi ya pasti seperti yang tadi sudah disampaikan terdahulu e-jurnal akan lebih bagus karena submission sampai publishingnya dilakukan secara online tetapi apakah online-jurnal ini kalau dilakukan dari submission kemudian langsung ke publishing saja apakah juga akan terakreditasi nah nanti itu bisa bisa apa namanya tergantung dari team reviewer di Arjuna nanti penilaian mereka seperti apa kalau manajemennya sudah bagus seperti yang tadi dikatakan Pak Ilham maka minimal ya sudah ada di Sinta 5 karena submission dan publishingnya itu langsung mungkin nilai dari kualitas tulisan dan seterusnya juga bisa menambah sehingga masih tetap masuk pada Sinta kategori Sinta nah Bapak Ibu kita akan berbicara mulai dari submission sampai ke publishing yang di dalamnya ada banyak sekali peran dari masing-masing orang pada sistem OJS ini yang dimulai dari administrator ini dia bertugas untuk menyiapkan sistem OJS kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama kalau misalnya kita tidak bisa di universitas kita sendiri bisa kerujukan LIPI kemudian ada journal manager kemudian ada editor section editor reviewer copy editor layout editor proofreader dan juga autor ini peran-peran yang di dalam OJS editor journal manager dan seterusnya kemudian bagaimana kita berbicara tentang penerbitan naskah nah Bapak Ibu kenapa ini menjadi penting karena memang ada salah satu pertanyaan pada pengelolaan terbitan berkala ilmiah pada akreditasi apakah kita menggunakan manajemen pengelolaan penyuntungan secara daring penuh ini kalau daring penuh berarti mendapatkan bobot 3 bobot yang paling tinggi kalau misalnya kita masih menggunakan kombinasi daring dan surat elektronik nah ini kita masih mendapatkan nilai 2 dan seterusnya ke bawah Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita ingin mencapai nilai yang paling tinggi berarti kita harus menggunakan daring penuh tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta kalau misalnya reviewernya belum mengerti OJS ya itu memang tugas editor tugas editor untuk bisa memasukkannya dan itu memang tugas berat dari editor sehingga memang perlu kerja keras dari editor untuk membuat suatu jurnal itu menjadi lebih baik Bapak Ibu kita mulai dengan autor jadi autor ini harus melakukan register lebih dahulu dan di OJS 3 ini ada lima langkah yang perlu dilakukan mulai dari start sampai di bagian terakhirnya yang kelima di langkah-langkah ini Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja nah tetapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa ketika register Bapak Ibu harus memilih peran Bapak Ibu sebagai autor di pemilihan peran di situ ada yang sebagai apa reader ada autor ada reviewer kalau Bapak Ibu lupa untuk memilih sebagai autor maka Bapak Ibu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan submission article karena tidak punya peran di situ jadi jangan lupa ketika melakukan register Bapak Ibu memilih peran sebagai maka apa tugas dari editor editor ini akan menerima artikel yang masuk dia akan menerima artikel yang masuk kemudian dia akan melakukan screening naskah dia akan mengecek naskah mengecek sesuai naskah dan seterusnya dia akan menunjuk atau menugaskan editor bagian dia kemudian mendistribusikan naskah ke editor bagian dan dia juga punya tugas yang ya memang cukup berat menolak naskah jika tidak sesuai dengan EM dan SPO jadi ini tugas editor Bapak Ibu jadi dia harus melakukan semuanya dan tadi ditanyakan apakah reviewer editor itu bisa bertugas sebagai reviewer ya bertugas dalam sebagai reviewer dalam tanda petik sebenarnya dia tidak mencantumkan namanya di bagian reviewer tapi dia harus memeriksa semuanya dia memeriksa apakah memang sesuai dengan bidang ilmu atau tidak apakah tulisan yang dimasukkan ini sudah oke atau tidak bisa saja editor sebelum melanjutkan ke reviewer mereka bisa melakukan apa namanya perbaikan naskah terlebih dahulu kepada reviewer sebagai contoh misalnya ketika diperiksa yang paling mudah misalnya jumlah publika jumlah daftar daftar pustaka ketika tadi disampaikan harus 10 tahun terakhir misalnya 80% tapi kalau belum sesuai bisa saja editor mengembalikan dulu kepada si penulis sebelum dilanjutkan kepada tim reviewer bisa saja jadi dia harus memeriksa naskah secara keseluruhan dan dalam hal ini ada unsur reviewer juga disitu dia sudah harus melakukannya tapi sekali lagi seperti yang tadi sampaikan Pak Ilham namanya tidak boleh dimasukkan ke bagian reviewer tim reviewer tetap di bagian editor nah di pada bagian ini ketika editor masih memeriksa maka status naskah yang bisa dilihat oleh autor atau oleh penulis itu belum ditugaskan jadi nanti editor akan menugaskan section editor untuk melanjutkan tugas untuk melakukan naskah ini nah kemudian oleh section editor setelah dia melakukan proses dia bertugas untuk melakukan proses edit terutama yang harus dia lakukan yaitu dia harus menghapus identitas penulis jika yang kita lakukan itu blank review jadi Bapak Ibu yang sebagai section editor jangan sampai lupa ketika misalnya sudah mendapatkan tugas dari editor langkah pertama yang harus dilakukan yaitu hapus identitas penulis sebelum mengirim ke review untuk direview oleh tim reviewer nah kalau kita lihat di bagian gambar ini maka oleh jurnal editor dia sudah menugaskan section editor nanti namanya akan tampil di sini siapa namanya di bawah sini ada nama autornya di sini menunjukkan bahwa jurnal editor sudah menugaskan section editor untuk dapat memproses jurnal atau memproses naskah yang sudah dikirim nanti section editor bisa membuka akunnya kemudian di dalamnya itu akan terdapat naskah yang sudah dikirim oleh editor kemudian tugas dari section editor ini dia akan menunjukkan naskah ke reviewer nah di pengiriman naskah ini kalau misalnya kita belum melakukan daring pool jadi misalnya form review nya belum dimasukkan ke sistem OJS dan di OJS 3 maupun OJS 2 itu bisa dimasukkan untuk form review nya di saat ini memang tidak dijelaskan jadi kita bisa mengirim form review secara melalui email atau secara online juga melalui sistem OJS dan kemudian nanti kita akan mengklik request nanti status pada akun penulis itu akan tertulis in review itu berarti naskahnya sementara di review nah tugas reviewer apa reviewer ini akan menjawab permintaan dari section editor atau kemudian reviewer akan mendownload artikelnya memeriksa situasi naskah kalau diperbolehkan reviewer memang disarankan menggunakan komen dari MS Word jangan sampai nanti misalnya ada beberapa masalah reviewer nya tidak paham bagaimana menggunakan komen pada MS Word mereka harus coret-coret dulu kemudian harus di scan dan seterusnya harus dikirim nah itu lumayan pekerjaan yang lumayan berat tapi kita harus mencari reviewer yang sudah lebih baik lagi tapi kalau misalnya tidak ketemu reviewer yang seperti itu nah itu menjadi tugas dari editor ada section editor untuk dapat melakukan hal-hal seperti itu kemudian reviewer akan memberikan penilaian catatan pada form review tadi disampaikan form review ini bisa dikirim lewat email ataupun juga bisa dikirim lewat sistem OJS atau sudah terlangsung terlampir pada sistem OJS kemudian kita akan mengupload coretan revisi itu tugas dari reviewer kemudian memberikan rekomendasi naskah diterima atau ditolak kemudian memberitahukan rekomendasi review ke editor bagian jadi kalau misalnya sudah selesai reviewer yang dilakukan reviewernya sudah mereview artikel mereka akan memberikan rekomendasi naskah diterima ataukah ditolak nah ini tampilan di OJS 3 ketika sudah mengajukan untuk tahap review ini Bapak Ibu ini kalau kita perhatikan ini naskah pertama yang dikirim oleh penulis kemudian ini adalah naskah kedua naskah yang sudah diedit oleh editor bagian biasanya pada sistem OJS itu sudah langsung diberikan penomoran dan penanggalan jadi naskah ini sudah langsung diberikan nomor oleh sistem tinggal section editor menghapus atau memperbaiki tampilan dari tulisan afiliasi dan nama penulis harus dihapus kemudian nanti file inilah yang akan dikirimkan ke reviewer bukan file yang pertama yang dikirim oleh si penulis kemudian Bapak Ibu reviewers di sini nah ini sebagai contoh saja ini menambahkan dua orang reviewers berapa orang reviewers yang harus dipakai ya minimal kita mungkin mempunyai dua orang reviewers tapi kalau misalnya dari dua orang reviewers itu kemudian yang satu menerima yang satu menolak nah kita bisa menyerahkan ke tim editor apakah memang harus diterima ataukah ditolak ataukah kita bisa menambahkan reviewers yang ketiga sehingga kita akan mendapatkan keputusan yang lebih baik lagi dari reviewers tapi semuanya itu tergantung dari tim editor nah Bapak Ibu di pengiriman naskah kepada reviewers itu ada dua tanggal yang harus menjadi catatan bagi reviewer yang pertama tanggal mereka untuk menjawab apakah mereka bersedia atau menolak untuk menjadi reviewer dan tanggal yang kedua adalah batasan tanggal dimana mereka kalau bersedia maka mereka harus memasukkan naskahnya itu dengan batasan tanggal tertentu untuk sistem pembatasan tanggal ini tergantung dari redaksi apakah mau memberikan waktu dua minggu apakah memberikan waktu satu bulan dan seterusnya itu tergantung dari masing-masing redaksi nah ini tugas dari seksion editor kalau sudah dikembalikan oleh reviewer maka tugas dari editor bagian ini untuk melihat hasil reviewer komennya seperti apa form reviewnya seperti apa kemudian rekomendasi apa yang diberikan oleh reviewer kemudian beri rating dan juga ucapan terima kasih kepada reviewer ini semuanya sudah tersedia lengkap di sistem OJS3 kemudian memberikan keputusan status naskah kalau misalnya mau mengikuti bisikan reviewer ya silahkan Bapak Ibu tapi semuanya juga terpulang kepada redaksi redaksi juga mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu naskah itu dapat diterima ataukah ditolak kemudian setelah disampaikan keputusan naskah kemudian diberi tahukan keputusan kepada penulis penulis akan mengikutinya di akun mereka statusnya seperti apa Bapak Ibu kalau naskah perlu direvisi maka section editor bisa saja memberikan akses hasil coretan reviewer kepada penulis dengan cara checklist let author section editor juga bisa mengimport hasil isian form review pada saat mengirim email ke penulis jadi semua coretan-coretan yang dilakukan oleh reviewer itu akan terkirim melalui sistem OJS naskah juga dapat di copy edit jika penulis memperbaiki naskah sesuai dengan catatan reviewer kemudian kalau semuanya sudah selesai editor bagian ini akan menyatakan naskah itu sudah diterima ataukah tidak itu tugas dari section editor jadi Bapak Ibu disini section editor akan memberikan rekomendasi diterima atau perlu direvisi ataukah perlu disubmit kembali kepada review dan seterusnya sampai menolak untuk pengiriman naskah naskah yang direview itu Bapak Ibu penulis bertugas jadi ini penulis juga harus rajin-rajin masuk ke akunnya jangan sampai nanti setelah buat akun kemudian lupa lalu tidak pernah melihat ke akunnya apakah sudah ada perbaikan-perbaikan naskah atau catatan-catatan dari editor atau redaksi jadi penulis harus memeriksa hasil komen file-file yang diberikan oleh editor bagian kemudian semua file yang diberikan oleh editor bagian revisi-revisinya itu dilakukan sesuai dengan catatan reviewer mungkin saja ada reviewer yang penulis yang tidak setuju dengan dengan apa yang disampaikan oleh reviewer boleh melakukan catatan-catatan bukti-bukti ilmiah yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan reviewer itu mungkin salah atau mungkin tidak bisa diterima oleh si penulis silakan saja dan kemudian setelah itu setelah perbaikan dilakukan bisa melakukan unggah hasil revisi artikel dan dikirim ulang ke editor bagian nah setelah ini bapak ibu editor bagian masih bertugas disini disarankan oleh editor bagian harusnya di awal bahwa semua perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh si penulis itu sebaiknya diberi warna yang berbeda itu harus menjadi catatan karena terkadang juga penulis setelah melakukan perbaikan mereka tidak tidak memberikan perubahan warna atau mereka tidak menjawab poin demi poin perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan oleh reviewer sehingga itu perlu menjadi catatan penting dari editor bagian supaya penulis tidak melupakan hal itu editor bagian akan mengecek hasil perbaikan naskah dari penulis menyampaikan naskah perbaikan penulis ke reviewer kalau memang ditentukan oleh reviewer jadi reviewer meminta supaya kalau setelah diperbaiki naskahnya dikembalikan dulu kepada reviewer untuk diperiksa lagi jika reviewer telah setuju maka naskah siap untuk di copy edit kemudian karena di awal tadi sudah menghapus nama dan identitas penulis ini harus dilengkapi lagi kemudian menetapkan keputusan status naskah dan kemudian juga akan memberitahukan kepada penulis Bapak Ibu ini tugas copy editor ini salah satu tugas yang cukup cukup berat dari tadi yang disampaikan Pak Ilham harus mencari orang khusus untuk ini tugas copy editor ini harus membuat naskah itu konsisten dari nomor ke nomor dari artikel ke artikel apalagi volume atau nomor tersebut sementara diusulkan untuk akreditasi jadi akan dicek konsistensi mulai dari kalau misalnya yang diusulkan empat nomor maka mulai dari nomor yang diusulkan nomor pertama sampai nomor yang keempat itu akan dicek semua apakah sama atau tidak apakah konsisten atau tidak hurufnya tanda bacanya penomorannya bahasa semuanya akan dicek nah jadi tugas copy editor ini harus membuat semuanya konsisten makanya tadi harus ada template yang boleh diikuti oleh penulis sehingga segala sesuatunya itu dari awal kalau boleh itu semuanya sudah bisa disesuaikan dengan template nah Bapak Ibu kalau misalnya sampai di copy editor masih diperlukan perbaikan naskah oleh penulis ya Bapak Ibu boleh mengirimkan naskah ke penulis jika tidak ini bisa langsung dikirim ke editor bagian untuk proses layout nah ini sudah di posisi copy editing kemudian naskah akan di layout dan disesuaikan dengan template jurnal nah Bapak Ibu sampai di section editor ini setelah kita sampai di copy editing maka section editor harus menunjuk proof reader siapa yang bisa bertugas sebagai proof reader mungkin yang paling pertama kita tentukan autornya karena memang autornya ini atau penulisnya ini yang bertanggung jawab untuk tulisan tersebut jadi kita bisa mengembalikan tulisan yang sudah siap terbit kemudian kepada si autor kita diminta untuk membaca lagi mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka masih ada salah ataukah tidak kalau masih ada yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki sehingga ketika naskah sudah terbit tadi ada yang ditanya kalau misalnya naskah sudah terbit sudah publish bagaimana apakah kita bisa melakukan perbaikan ya sebaiknya jangan jadi jangan sampai nanti autor belum setuju kita sudah publish kemudian nanti dari autor kemudian melakukan komplain bahwa oh ini ada masih kesalahan disini dan seterusnya mungkin hal-hal itu yang harus kita jaga sehingga sebagai penanggung jawab untuk tulisan itu autor tetap diminta untuk dapat membaca tulisan itu mulai dari awal sampai bagian akhir kemudian editor in chief juga bisa melakukan proofreader sehingga ketika kedapatan misalnya masih ada yang perlu diperbaiki sebelum publish dapat dilakukan perbaikan-perbaikan diminta untuk autor untuk melakukan perbaikan kemudian layout editor bisa juga melakukan proofreader nah ini galai akhirnya harus diperiksa Bapak Ibu setelah proofreader mengecek naskah editor bagian ini harus memberitahukan layout editor untuk melihat naskah galai akhir siap publikasi kemudian juga mengkonfirmasi editor untuk menjatuhalkan penerbitan naskah jadi setelah proofreader selesai nah Bapak Ibu ini tugas dari dari editor jadi setelah tugas dari section editor selesai editor mendapatkan file yang sudah oke sudah siap yang sudah siap terbit kemudian editor ini bertugas untuk menjatuhalkan dimasukkan ke volume berapa dan issue yang mana kemudian memeriksa hasil kerja editor berbagian metadata nah Bapak Ibu sebaiknya sebaiknya ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua kalau kita harus memeriksa metadata berulang-ulang kali jangan sampai sudah terbit dulu tadi ada ditanyakan bagaimana kalau ada kesalahan apalagi sudah dengan DOI bagaimana sebaiknya Bapak Ibu dari awal sudah diperiksa metadata nya sehingga jangan sampai ada kesalahan karena memang sudah ditentukan secara umum bahwa kalau sudah publish maka tidak boleh lagi dilakukan perubahan pada naskah ini memeriksa apapun sebelum terbit karena sudah terbit dilarang untuk mengedit Bapak Ibu jadi harus dilakukan sebelum dipublish kalau Bapak Ibu sudah yakin silahkan Bapak Ibu bisa memilih publish Bapak Ibu nah terkait dengan ada sistem penanggalan pada OJS3 nah Bapak Ibu ketika publish misalnya kita punya punya naskah itu masih cetak masih apa jurnalnya masih cetak belum online tetapi kita ingin memasukkan artikel itu naskah itu secara online misalnya kita baru melakukannya di tahun 2020 tetapi naskah itu adalah naskah tahun 2019 karena kita ingin supaya semua naskah kita itu di online misalnya nah apakah kita bisa mengganti tanggal ketika sudah dipublish Bapak Ibu kita bisa mengganti tanggalnya jadi nanti pada bagian produksi kita bisa mengganti tanggal sehingga kita bisa menyesuaikan sistem penanggalannya mau mundur ke tahun 2019 tapi terserah juga dari editor apakah memang semuanya mau tetap disesuaikan dengan sistem online waktu di upload di tahun 2020 nah itu juga tergantung dari sistem dari redaksi tetapi oleh OJS itu ada kesempatan yang diberikan untuk bisa memundurkan tanggal sehingga kita bisa menyesuaikan dengan sistem penanggalan yang mundur nah mungkin itu saya Bapak Ibu yang bisa disampaikan mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi sehingga lebih baik lagi saya untuk itu saya kembalikan ke moderator oke baik Bapak Ibu sekalian sesi 3 setelah kita dengarkan sama-sama pertanyaan ya bisa diajukan ke Pak Doktor Pebi Polnaya silakan terima kasih misalkan editor kelupaan untuk menghapus identitas penulis sudah diteruskan ke kolom reviewer itu bagaimana untuk mengganti file-nya supaya nanti ketika mengganti file-nya tidak langsung ke ronde 2 kami pernah nyoba file-nya diganti dengan yang sudah terhapus langsung menuju ke ronde 2 gitu Pak saya berpikir ya ya Pak jadi memang kalau sudah terkirim itu berarti kan di sistem OJS-nya langsung terkirim ke reviewer-nya sehingga memang file-nya memang sudah tidak bisa diganti lagi kalau diganti lagi ya dia akan masuk ke ronde yang kedua putaran yang kedua untuk sistem review jadi ya tak bisa meng-email si reviewer supaya jangan sampai menilai berdasarkan apa namanya jangan sampai itu dikenal oleh reviewer lalu oh ini langsung diterima saja atau seperti apa mungkin itu yang bisa bisa dilakukan Pak yang terjadi belum diteruskan ke reviewer Pak tapi masih masih masuk ke kolom reviewer gitu oh itu masih bisa masih bisa diganti Pak jadi nantinya supaya tidak langsung ke ronde 2 itu gimana nanti file next halo ya ya Pak jadi yang tadi Pak mungkin ini coba di bagian reviewer ada di sini oke Pak nah disini Pak disini kita bisa menambahkan meng-upload file kalau Bapak misalnya meng-upload file disini Bapak bisa memilih file yang baru dan ketika nanti dikirim ke reviewer nanti dikirim ke reviewer Bapak bisa memilih menseleksi file mana yang sudah hilangkan namanya Pak jadi misalnya seperti contoh yang ini ini adalah file yang dikirim oleh penulis ini masih ada namanya file ini sedangkan file yang dibawah ini adalah file yang sudah di edit oleh section editor kemudian dia meng-upload file tersebut dan di dalam file ini ini sudah tidak ada lagi nama penulisnya sehingga kemudian ketika nanti dikirim ke reviewer kita bisa memilih file mana yang kita kirim jadi kalau misalnya Bapak masih belum melakukan penghapusan nama Bapak lakukan dulu penghapusan nama setelah itu kemudian di-upload di bagian reviewer file nanti ketika kita mengirim ke reviewer kita bisa memilih salah satu dari kedua file ini kalau ada file-file yang lain ya tinggal nanti Bapak pilih untuk dikirimkan ke reviewer begitu Pak begini Pak ketika meng-upload klik meng-upload itu nanti ada dua pilihan Pak supaya menulis yang kedua seperti ini itu itu pilihan yang mana Pak ini Pak kita bisa meng-upload file ketika meng-upload itu ada dua pilihan di bawahnya gitu jadi ini ketika meng-upload file di sini Pak urut-urutannya sama saja dengan ketika kita meng-upload file jadi nanti kita memilih file-nya itu artikel file kemudian kita memilih file-nya setelah pilih file selesai lalu kita upload secara otomatis nanti file-nya masuk seperti ini Pak jadi tidak 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 dengan teknik khusus atau apa gitu Pak tidak jadi tinggal di klik di sini menunya lalu diikuti langkah-langkahnya saja Pak tinggal nanti Bapak pilih kalau misalnya itu artikel file artikel text seperti yang ada di sini ya tinggal Bapak pilih pilihannya di drop down yang ada di di menunya jadi tinggal dipilih artikel text lalu kemudian pilih file yang ingin di upload lalu oke seperti itu Pak oke Pak makasih iya Pak sama-sama Pak ijin Pak bertanya Pak iya Pak iya silahkan Pak Royce iya terima kasih saya Pak Royce dari pengelola jurnal penelitian sejarah dan budaya Sumatera Barat ini kami ada kasus ini Pak SE itu salah mengeksekusi Pak jadi artinya gini artikel yang masih in review masih proses review reviewer itu SE nya salah eksekusi langsung dieksekusi ke LA bagian layout belum melalui CE gitu ya nah ini membatalinya gimana nih Pak nah ini yang pertanyaan kedua Pak saya sebagai editor NSIP itu sering mengambil alih tugas SE LE proofreading bahkan mengupload tulisan dari reviewer apa tulisan yang direview oleh reviewer dan bahkan oleh autor sendiri nah ini menyalahin gak ini Pak itu aja Pak terima kasih oke Pak nanti Pak Ilham kalau ini karena Pak Ilham sudah terbiasa untuk akreditasi nanti tolong disampaikan juga ya Pak Ilham gini Pak biasa Pak kalau misalnya ketua redaksi harus menangani secara keseluruhan karena tenaga atau sumber daya masing-masing editor yang sudah ditunjuk itu ternyata mereka tidak mengerjakannya secara keseluruhan jadi misalnya tadi kalau sudah ditugaskan oleh jurnal editor harusnya seksian editor yang bertugas untuk melanjutkan naskah itu tetapi karena seksian editor mungkin mungkin ya Pak mungkin tidak mengerti juga OJS sehingga terpaksa Bapak sendiri sebagai editor karena jurnalnya tetap harus hidup Bapak yang mengelolanya seperti itu Pak untuk terkait akreditasi sebaiknya Bapak tetap semua proses bisnis yang terkait dengan aliran naskah sebaiknya sebaiknya jangan sampai nama Bapak sendiri misalnya kalau misalnya disini ada jurnal editornya nama Bapak seksian editornya nama Bapak lagi mungkin seksian editornya ini sudah nama yang benar-benar sudah ditugaskan sebagai seksian editor walaupun maaf Pak saya sebagai editor itu kan login S gitu ya sebagai CE memang orang-orangnya sudah ada gitu jadi tetap yang bertugas itu dari akunnya CE SE gitu ya gitu maksud saya mungkin itu Pak ya Pak yang terkait apa tadi gimana Pak ya yang dari apa yang CE yang salah eksekusi langsung ke LA itu gimana oke Pak jadi ketika nanti disini kalau misalnya kita sudah author sudah melakukan submission kemudian oleh review ini di tahapan review ini sudah dilakukan tapi mungkin Bapak langsung langsung loncat ke production misalnya kalau saya sih tidak ada masalah Pak kita masih bisa melanjutkan proses ini kita tetap melanjutkan saja jadi apa yang sudah lewat ke sini ya tetap dibiarkan saja yang penting kan kita belum sampai ke produksi untuk memasukkan file-filenya masih kosong di bagian produksi sedangkan di bagian review ini masih prosesnya masih jalan mungkin Bapak sudah terlanjur apa istilahnya salah klik gitu lah sudah masuk ke copy editing misalnya dibiarkan saja Pak karena nantipun ketika proses review sudah selesai kita masih bisa memilih untuk proses copy editing untuk dilanjutkan sampai ke produksi mungkin itu Pak oke Pak ya tapi kalau kemungkinan akhirnya satu file itu direjek tidak masalah Pak ya akan hilang tersendiri sendirinya gitu ya kalau file-filenya direjek kan itu dari editor Pak keputusan editor apakah memang mau oke Pak makasih Pak ya Pak terima kasih mungkin Pak Ilham kalau ada yang bisa ditambahkan oke Ibu Oki mungkin Pak Ilham oke baik Pak Rois nanti kalau misalnya Pak Rois masih butuh penjelasan lebih oh iya silakan Pak Pak Ilham Pak mungkin bisa menambahkan penjelasan yang tadi ditanyakan oleh Pak Rois ya intinya memang untuk proses manajemen penerbitan atau proses bisnis itu dilakukan oleh peran yang telah ditunjuk jadi hindari mengelola jurnal dengan menggunakan peran tunggal karena semuanya akan terekam di sistem dan inilah yang membedakan sebenarnya Bapak Ibu jurnal yang dikelola secara online dengan cetak karena online ini lebih menekankan kepada prosesnya sehingga memang seperti betul yang digunakan Pak Pebi bahwa idealnya memang semua peran yang kita tunjuk kepada rekan-rekan editor itu berperan sesuai dengan yang telah kita tunjuk atau telah kita tentukan masing-masing dan itu sangat mempengaruhi akreditasi mungkin itu Pak Pebi ya terima kasih Pak Esang ya Ibu Oke silahkan iya siapa ini ada pertanyaan yang sebelum ke pertanyaan ruang chatting Bapak Ibu yang masih mau bertanya live lagi silahkan Pak Pak Farid ya silahkan Pak ya saya Muhammad Farid dari UNM ini saya baru pengelola jurnal yang baru Bu baru kami membentuk jadi yang ingin saya tanyakan apakah kita sebagai pengelola itu kalau ingin menulis itu bagaimana kiat-kiatnya maksudnya kan kita punya juga artikel yang ingin kita submit di jurnal kita sendiri itu bagaimana kiat-kiatnya agar tetap dalam prosedur dalam penilaian nantinya agar jurnal kita itu nanti pada saat akreditasi tidak menjadi masalah Oke terima kasih Ibu Assalamualaikum Wr Wb langsung Pak PB bisa langsung taikan pertanyaan terima kasih jadi Pak Ibu disampaikan tadi oleh Pak Ilham bahwa ketika kita bisa memanage jurnal dengan baik itu kita sudah sudah ada di Sinta 5 itu kita sudah ada di Sinta 5 kalau misalnya kita punya tulisan itu sudah bagus sudah direview dengan baik maka ada kemungkinan bisa masuk ke Sinta 4 ataupun masuk ke Sinta 3 sehingga kalau misalnya kita bisa mengelola jurnal dengan baik walaupun itu baru pertama misalnya tulisannya masih belum terlalu bagus reviewernya belum terlalu bagus pengalaman saya Bapak Ibu tidak usah terlalu takut untuk mengirimkan ke Arjuna untuk akreditasi karena kita semua pasti melihat apakah kualitas tulisan kita ini bagus atau tidak mungkin yang yang paling pertama yang harus kita kejar yaitu bahwa artikel jurnal kita itu terakreditasi oleh Ristek Brin oleh Ristek Brin sekarang ini jadi kalau sudah masuk Sinta 5 Sinta 6 atau Sinta 3 4 dan kalau bisa masuk sampai Sinta 2 maka akan semakin banyak orang orang yang akan mengirimkan tulisan ke kita jadi yang awalnya mungkin kita takut tidak mempunyai tulisan tapi kemudian ketika sudah masuk akreditasi maka orang-orang akan melihat bahwa ini bisa kita masuk untuk 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 dipilih untuk mengirim naskah kita jadi memang di awal susah Pak di awal-awal susah semua semua redaksi semua ketua redaksi pasti akan menyatakan hal yang sama tetapi seiring berjalannya waktu semuanya akan menjadi lebih mudah ketika kita sudah terakreditasi tapi kalau belum yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham maka semuanya disiapkan dengan baik proses bisnisnya apakah boleh berjalan ataukah tidak seperti yang tadi sudah disampaikan di awal di slide pertama apakah kita apakah kita hanya mau menyatakan dia sebagai online jurnal ataukah sebagai e-journal kalau misalnya sebagai online jurnal saja kita submit langsung publish submit langsung publish karena semua proses bisnisnya belum dijalankan mungkin itu bisa tetap dilakukan saja Pak tidak tidak masalah lalu kemudian nanti diusulkan kita kita serahkan kepada tim reviewer di Sinta untuk kemudian nanti menentukan apakah memang bisa terakreditasi ataukah tidak mungkin itu Pak maksud saya gini loh Pak bisa ya Pak boleh Pak misalnya kita misalnya tim jurnal ini ada lima orang karena mungkin di awal-awal ini masih kurang artikel yang disubmit karena kita belum misalnya terakreditasi itu apakah kami-kami ini yang sebagai tim pengelola itu kalau jadi penulis itu bagaimana kiat-kiatnya agar pada saat nanti ada historinya itu tetap baik di mata penilai itu mungkin fokusnya Pak makasih ya oke Pak jadi oleh Pak Ilham tadi sudah sampaikan sebaiknya tim editor itu jangan sampai terlalu banyak karena kalau terlalu banyak tulisannya berarti kan ya kalau misalnya ketua editor yang mengirim tulisan apakah editor yang lain bisa membantah bahwa oh ini tidak usah dimasukkan pasti ketua editor tetap memaksakan diri untuk masuk nah mungkin hal-hal seperti itu yang harus dihindari sehingga berapa persen yang ditentukan oleh redaksi sebenarnya apakah memang boleh tetap dimasukkan semua tulisan yang berasal dari editor ataukah yang seperti apa sehingga alangkah baiknya saya yakin tulisan-tulisan di skripsi mahasiswa itu kalau dipoles lagi itu akan menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih baik oleh si pembimbing mungkin dengan cara itu Pak yang bisa dilakukan sehingga semua artikel itu bukan hanya dari tim editor walaupun memang yang tadi Bapak sampaikan bahwa naskah itu susah susah didapat jadi paling tidak redaksi harus bisa menentukan sikap bahwa berapa sih jumlah tulisan yang boleh dikirim oleh editor ataupun kalaupun editor tetap harus mengirimkan naskah diusahakan jangan menjadi penulis pertama yang tadi seperti disampaikan Pak Ilham itu jangan menjadi penulis pertama mungkin penulis kedua penulis ketiga atau penulis keempat dan seterusnya sehingga tidak terkesan bahwa dia adalah penulis pertama dan dia namanya tetap ada sebagai editor sebagai ketua redaksi lagi misalnya dan seterusnya mungkin itu Pak baik terima kasih Pak Febi iya Pak sama-sama Pak oke baik terima kasih ada lagi yang mau bertanya ibu ecci ibu ecci ibu ecci latupapua mungkin bisa bertanya live ibu ecci silakan selamat siang selamat siang ibu ecci kita punya jurnal ini yang kira itu pasti Pak Febi sudah tahu ya dia kan tadi waktu ibu ecci pertama saya tanya kalau ceritanya sudah tidak terbit lama Pak Yus tadi bilang sebaiknya dikasih untuk online saja tapi apakah nama jurnalnya itu bisa tetap sama ataukah kita harus ganti jurnalnya punya nama untuk online terus kemudian tim editor dan reviewer itu apakah harus sama dengan cetak atau online-nya kita kasih yang beda ya itu mungkin Pak Febi terima kasih ibu ecci jadi ketika jurnal makila itu kan sekarang ini masih cuman print ya ISSN-nya masih yang versi cetak belum ada versi online nah apakah mau di online-kan ya boleh-boleh saja ibu jadi kalau misalnya nanti tim redaksi dari jurnal makila mau mengonline-kan jurnal makila nah boleh-boleh saja namanya apa boleh tetap menggunakan makila lalu kemudian nanti bisa mengusulkan ISSN yang baru ISSN-nya bukan untuk yang versi cetak tetapi untuk yang versi online itu yang harus dilakukan sehingga nanti naskah-naskah yang sudah ada secara print yang offline itu tergantung redaksi apakah kemudian nanti mau di online-kan semua ya silahkan juga itu juga tergantung redaksi dan memang disarankan sebaiknya semuanya di online-kan sehingga semua tulisan-tulisan kita itu terbaca terdistribusi secara online sehingga untuk citasi dan seterusnya itu mungkin saja lebih cepat lebih mudah daripada masih tetap dalam versi cetak jadi EISSN yang harus diusulkan bukan versi cetaknya namanya boleh tetap sama Ibu Eci mungkin begitu Ibu Eci Pak Febi bisa ada pertanyaan lanjut boleh kalau kita mau online yang untuk online apakah itu harus tergantung dari kita bisa versi cetaknya untuk online maaf tadi terputus bagaimana Ibu Eci halo ya bisa diulang kalau kita mau untuk 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 online yang online untuk yang baru versi baru terus EISSN nya apakah kita pakai dulu yang online dari yang sudah di cetak yang sudah lama terbit ataukah harus tulisannya yang baru ya untuk pengurusan EISSN tetap harus yang baru Ibu jadi misalnya tulisan yang lama itu tidak bisa dipakai apalagi tadi disampaikan bahwa sudah putus beberapa tahun jadi misalnya mau lanjut lagi sekarang ini ya silahkan dilanjut tahun 2020 kemudian diusul EISSN untuk tahun 2020 bukan menggunakan artikel-artikel yang sudah beberapa tahun yang lalu untuk mengusulkan EISSN tidak seperti itu ya ya kira Pak Febi bisa lanjut ya tergantung kira kan Ibu kira kan Ibu saya mau tanya EISSN online nya apakah hanya satu jurnal atau beberapa jurnal per jurnal per jurnal iya EISSN itu per jurnal per jurnal per jurnal untuk online sebaiknya ditulis saja karena putus-putus suaranya terputus-putus ya suaranya terputus-putus ya coba saya tulis saja ya Pak Febi di chat ya boleh boleh iya oke baik ibu mungkin akan akan ada banyak pertanyaan untuk yang terkait dengan mekanisme apa jurnal di Makila nanti mungkin sesinya juga waktunya kita dibatasi oleh waktu sehingga mungkin konsultasi teknis dan seterusnya mungkin bisa menggunakan dengan Pak Febi secara berdasarkan nomor kontak dengan itu sama Pak Ilham juga tadi kita sudah matur untuk minta nomor kontak sama email bu jadi mungkin kita batasi pertanyaan yang terkait dengan jurnal Makila masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu yang lain masih ada ibu halo assalamualaikum ya walaikumsalam perkenalkan saya dari Gorontalo pak kebetulan kami juga pengolah jurnal baru dan hari ini baru akan publis hari ini ceritanya dan itu kami akan mengurus yang namanya ESSN cuma masalahnya kami itu kan jurnalnya berbahasa Inggris nah untuk pengurusan ESSN itu apakah pengisian kolom isian ESSN itu harus berbahasa Indonesia ataukah boleh berbahasa Inggris pak boleh berbahasa Inggris boleh berbahasa Indonesia pak tidak ada masalah oh ya makasih pak ya ya pas itu aja ya pak terima kasih pak oke terima kasih yang bapak ibu yang lain ya saya boleh bertanya ya monggo pak aris ya ada beberapa pertanyaan kepada pak febi dan mungkin kepada pak ilham juga yang pertama adalah berkaitan dengan pembagian tugas antara editor bagian dengan reviewer karena bagaimanapun baik dalam bentuk kesalahan EJD maupun kesalahan subtansial mempengaruhi penilaian dalam rangka agreditasi jurnal mungkin sangat teknis kecil-kecil misalnya kesalahan EJD kalimat ataupun pustaka 80% harus makalah primer referensi harus primer lalu misalnya harus 5-10 tahun terakhir lalu judul tabel ada kesalahan atau keterangan tabel keterangan gambar kalau subtansial jelas saya kira menjadi tugas dari reviewer kalau yang sifatnya nama ilmiah lalu referensi kayak tadi lalu kesalahan penulisan itu menjadi bagaimana memanage semuanya itu lalu yang kedua adalah berkaitan dengan ketiga jurnal itu adalah belum terakreditasi maka kecenderungannya penulis enggan untuk memasukkan ke situ karena belum terakreditasi bagaimana cara untuk agar kita tidak kekurangan naskah atau kita mempromosikan jurnal kita supaya banyak penulis yang yang mau mengirim naskahnya jurnal kita karena pada awal-awalnya kan akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Mama Farid bahwa akhirnya beberapa dari kita yang di dalam menulis karena kekurangan naskah seperti itu dan saran dari Pak Ilham adalah jangan sampai terlalu banyak bahwa orang-orang yang ikut dalam pengelolaan jurnal teribat dalam penulisan di situ atau sebagai co-autor solusinya sebagai co-autor bagaimana mengait untuk supaya naskah-naskah itu masuk ke dalam jurnal kita lalu yang ketiga berkaitan dengan plagiarisme bagaimana itu menjadi bahwa itu adalah kerja tim kemudian kadang akan ada misalnya potensi plagiarisme memanage itu apakah itu menjadi tanggung jawab chip editor atau reviewer atau atau editor bagian atau tanggung jawab bersama bagaimana yang harus menjadi topoksi utama untuk mengantisipasi itu terima kasih itu saja lalu yang sorry ada yang ketinggalan proses dari Sinta 6 menjadi Sinta 5 penilaian Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk angka kredit bagi peneliti atau bagi dosen 1 sampai 6 itu proses dari Sinta 4, 5 menjadi Sinta 2 sehingga itu menjadi layak nilainya tinggi terima kasih maaf kalau terlalu banyak silakan PPB Pak Ilham apa dulu ini ya baik pertama mungkin Pak Aris terkait dengan strategi menarik naskah bagi yang kedua ya kesalahan data artikel yang berproses atau yang publish saya menangkap ada dua disitu Pak kesalahan data yang sementara berproses bagaimana cara penanganannya pertama ketika dia sudah tahap layout sebelum dipublish langkah baiknya ada proses profiling author jadi kesalahan yang sering terjadi itu ketika editing ya editor kita atau editor kita melakukan editing itu ada kata kalimat atau paragraf yang membuat substansi nasa itu berbeda sehingga ini perlu editing profiling author apakah sudah benar atau justru menghilangkan substansi makna dari paragraf tersebut karena kan memang penulis yang lebih mengetahui substansi artikel ini yang pertama kemudian yang kedua ketika sudah publish ya ketika sudah publish kemudian ada kesalahan data misalnya data tabel 7 data tabel 3 itu ternyata salah meng-input atau data yang lain diurekan di artikel tersebut bagaimana menanganannya ini pertama seluruh artikel yang sudah dipublish sebenarnya itu tidak boleh lagi diotak atik dengan ketentuan ada namanya eratum jadi eratum ini adalah mengkonfirmasi artikel kesalahan tadi itu kepada artikel yang sudah bagus jadi ceritanya kita mengkompir melalui proses eratum bahwa artikel volume sekian nomor sekian atas nama penulis bla 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 ada kesalahan pada halaman 3 tabel 7 umpamanya seperti itu ini pdf yang sudah diperbaiki itu pak yang yang pertama ada proses eratum yang kita lakukan kemudian yang kedua strategi menarik naskah bagai jurnal yang baru ya memang saya kira sumber naskah itu banyak pak saya mengelola jurnal mulai dari 2014 belum ada 2014-13 belum ada online pada saat itu saya fokusnya ke mahasiswa dulu ke mahasiswa dulu ya syukurnya karena saya dipasai ya tentunya kualitas naskah tesis dan disertasi itu tidak diragukan lagi artinya sudah bagus setelah dibagi sekit-sekit tapi bercermin dari itu saya kira kalau memang kurang naskah dari luar ya tidak naskah-naskah dari internal kita baik itu teman dosen maupun mahasiswa kita yang bagus yang bagus yang kita pakai tidak usah target terlalu banyak minimal 5 dulu karena memang standar jurnal itu menerbitkan artikel minimal 5 saya jalan dengan perkembangan jurnal kalau sudah banyak artikel yang masuk barulah kita bisa bertambah mungkin tahun ke-2 tahun ke-3 sudah terindeks di pengindeks yang bagus misalnya DOAJ sudah terakreditasi tapi baru cinta 5 saya yakin Bapak Ibu sudah banyak artikel dari luar sehingga mungkin bisa bertambah menjadi 7 dan sudah mempertimbangkan konsekuensi penulisan dari dalam maupun dari luar ini saya kira bisa kita lakukan kemudian ini tadi memang Pak rajin-rajin kalau paper kalau paper memang gratiskan dulu bahkan Bapak Ibu banyak jurnal yang memberikan fee kepada penulis kemudian ketika ada conference seminar kan kita bisa join kalau paper bahwa paper-paper yang ters pilih dari proseding misalnya Bapak Ibu kita akan saring masuk ke jurnal kita tentunya kalau ini kita lakukan pertama sudah pasti akan ada artikel kedua nama jurnal kita semakin populer sehingga minat seseorang untuk mengirimkan pasti akan banyak kemudian juga MOU-nya saya kira itu atau kerjasama dengan forum jurusan forum asosiasi pertukaran paper termasuk mungkin di forum-forum seperti ini ketika ada yang kita ketahui teman-teman butuh paper yang dimana ada jurnal yang kelebihan paper bisa mensumbangsi ke jurnal tersebut dengan sepengetahuan penulis bahwa artikel anda tidak lain di jurnal saya kirim ke jurnal ini kalau di jurnal saya ya memang tinggi rejectnya Bapak Ibu sekarang itu ya berapa 60 70-30 kalau tidak salah 70 di reject 30% diterima jadi syukurlah sudah banyak penggindiannya jadi jangan putus asap Paris bakalan banyak yang mengantri nanti kalau sudah berjalan kemudian plagiarisem Bapak Ibu plagiarisem memang ini sangat penting kita lakukan kalau yang yang saya lakukan plagiarisem ini tanggung jawabnya memang editor dilakukan dua kali pertama ada pada proses peer review namanya test review jadi sebelum reviewer sebelum di proses reviewer editor memang sebaiknya melakukan proses uji plagiar terserah mau turnitin mau plagiarisem cekar dengan tingkat akurasi berapa persen yang kita tentukan untuk di jurnal kalau kita menggunakan standar PAK PAK 2019 kalau tidak salah itu kan 25% nah mungkin untuk di jurnal kalau jurnal-jurnal baru bisa standar itu atau standar-standar 30% sejalan dengan perkembangan jurnal ya mungkin bisa menurun dari 25% bahkan sampai 15% nah setelah di proses review ada perbaikan diterima artikel tersebut lagi sebaiknya di uji plagiat lagi Bapak Ibu jadi sebelum dipublish sebelum artikel itu keluar online sebaiknya memang proses uji plagiat itu tetap dilakukan lagi karena kenapa ketika ada perbaikan dari penulis bisa jadi Bapak Ibu itu kopi-kopi paste lagi tapi uji plagiat pakai aplikasi apa uji plagiat cara uji plagiat uji plagiat bisa menggunakan ada namanya aplikasi turnitin cuma dia berbayar Bapak Ibu kemudian ada namanya plagiarism checker itu juga berbayar tetapi dia agak lebih murah dari turnitin ada namanya grammarly itu apa lagi namanya ada ketika kita registrasi kalau tidak salah dua bulan kita diberikan free premium jadi Bapak Ibu bisa registrasi menggunakan gmail itu kita bisa free dua bulan kalau tidak salah toleransi kalau grammarly dia toleransinya tidak lebih dari 25% ya Pak Ilham untuk kebijakan itu sebenarnya tergantung kita memilih dari standar mana kalau penduang angka kredit itu kan 25% sehingga bisa menjadi acuan bagi kita ya mungkin sekitar itulah karena salah satu tujuan publikasikan untuk dipakai kenaikan pangkat sumpah banyak gitu ya kemudian ataukah justru lebih agak tinggi lagi jadi kembali ke pengelola jurnal kalau ditanya idealnya yang mana ya itu lagi 25 memang 25 kalau saya sendiri 20% Pak 20% pakai aplikasi Turnitin pakai aplikasi karena akurasi untuk uji plagiarism penggunakan Turnitin itu memang lebih bagus dipanding aplikasi yang yang lain berbayar tapi Pak ya gitu Pak Rizia cuma berbayar Pak cuma berbayar Pak kemudian ya identikit ada identikit jadi Bapak Ibu yang berlangganan DOI melalui RJI kita juga ada apalagi namanya layanan untuk uji plagiat yang namanya aplikasi identikit itu berapa ya saya mau tahu kalau saya kurang tepat 0,75 dolar per artikel 0,75 sekitar itulah saya kurang tahu pastinya sekitar berapa itu per artikel ya saya ingin tanggung jawabnya saya kira ke editor kemudian penilaian tadi saya kurang dengar ini penilaian Pak untuk Sinta 1 dengan Sinta 6 atau penilaian yang mana ya yang jelasnya yang saya dengar tadi itu penilaian Pak Pak Aris ya iya jadi nilai untuk angka kredit dari Sinta 1 sampai Sinta 1 itu kan berbeda itu Pak ya iya betul Pak kalau Sinta 1 itu 25 tidak skopus kalau skopus 30 kalau Sinta 1 2 saja tapi tidak skopus nilainya 25 kalau Sinta 3 4 nilainya 20 kalau Sinta 5 6 nilainya 15 kalau tidak terindeks Sinta itu nilainya 10 itu di Pandu 4 yang 2019 Oktober atau Januari yang terbaru itu Pak ada ada memang di situ kemudian jurnal yang terindeks di Kupernikus dan yang diakui kemenristek dikti seperti DOJ dan sebagainya itu nilainya 15 gitu Pak Pak Aris mungkin dari saya Ok terima kasih Pak ya mungkin ada teman dari Pak 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 Pebi Pak Pebi monitor Pak Oh iya mungkin Pak Pebi posisi lagi lagi close Oke Bapak Ibu peserta webinar siang ini kita tadi penjelasan dari Pak Ilan sudah cukup jelas kurang lebihnya nanti Bapak Ibu silakan mencoba atau mencoba tantangan aja Pak karena sepanjang kita mengelola jurnal itu memang upgrade belajar dan kita harus mencoba supaya kita semakin tercantang untuk pengembangan jurnal kita lebih baik Pak Yus monitor Pak Pak Yus mungkin sebelum sesi close kita minta ada close statement dari Narasumber 1 Narasumber kedua Pak Ilham dan yang ketiga Pak Pebi tapi beliau posisi sementara kayaknya lagi close Oke Pak Pak Yus kami persilahkan close statement untuk sesi terakhir maksudnya untuk sebelum tutup kami mohon ada close statement dari para Narasumber silakan Pak Yus Terima kasih Selamat siang Pak Ilham hormat Selamat siang rekan-rekan yang terakhir mau disampaikan adalah jurnal itu ada proses awalnya sampai ada proses akreditasinya dan untuk proses awal membuat jurnal sebaiknya banyak kita bisa berkonsultasi dengan rekan-rekan relawan jurnal Indonesia di masing-masing daerah karena sekalipun kita nanti menggunakan fasilitas rujukan LIPI tetapi rekan-rekan RJI di daerah-daerah sungguh paham punya kapasitas untuk mengarahkan baik secara teknis maupun substantif pengelolaan jurnal mungkin itu saja sering-sering komunikasi dengan rekan-rekan yang sudah punya pengalaman mengelola jurnal demikian saja Ibu terima kasih banyak salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih Pak Yus Pak Ilan silakan Pak untuk yang kedua kali tidak apa-apa Pak ya baik Pak Yus Pak Febi Ibu dan teman-teman RJI Maluku Bapak-Ibu yang saya hormati saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan intinya mengulai jurnal memang ini ada sebuah niat yang baik niat yang tulus kemudian dibutuhkan konsisten dan tanggung jawab yang besar untuk mengelolanya karena saat ini atau di awal mengelola memang tidak terasa tapi ketika seiring dengan perjalanan akan berdampak kepada kita prodik kita dan institusi kita secara umum sehingga saya kira di awal kalaupun memang banyak tantangan seperti yang disampaikan teman-teman tadi saya kira itu adalah dinamika di dalam mengulai jurnal saya doakan kita semua jurnalnya bisa terakreditasi teman-teman yang baru mari kita sama-sama belajar mari kita sama-sama jalan saya di RJI di Soe Selatan siap diganggu tapi teman-teman di RJI Maluku saya kira banyak yang sudah sudah hebat-hebat di sana saya kira juga menjadi salah satu tempat untuk kita bisa diskusi sharing bersama terima kasih teman-teman panitia bu demikian dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang ibu ketua ibu ibu sin monitor ibu sebelum tutup mungkin ada close statement dari ibu ketua Bapak-Ibu ini webinar RJI Maluku boleh selesai dengan rahmat kuasa menyelenggarakan webinar untuk siang ini kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini ada kekurangan yang terdapat pada acara ini mohon dimaafkan dan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ilham kepada Pak Yus kepada Pak Pebi sebagai narasomber terima kasih juga kepada pengurus pusat RJI RJI pusat yang sudah banyak men-support kami dan harapannya semoga hari ini webinar ini menjadi inspirasi untuk kita semua kita pengembangan jurnal bagi pengelola dan bagi teman-teman yang lain bisa lebih mengembangkan mengembangkan jurnal menuju ke peningkatan akreditasi terima kasih salam untuk kita semua ini adalah tak lupa kami menyampaikan bahwa ini adalah link kurang lebih jika masih ada apa teknis yang perlu kami ini mohon ada kontak nanti di selalu kami monitor dan support dari saya cukup sekian Ibu Ketua monitor sebelum ini mungkin Ibu bisa close statement juga oke baik terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya pada siang ini kita sharing pengalaman sharing permasalahan dan kedepannya kita jauh lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati